Cersil api di bukit menoreh jilid lima. Kembali terdengar tepuk tangan yang gemuruh. Orang-orang yang berdiri berkeliling itu tak akan mau dikecewakan. Mereka benar-benar ingin menyaksikan pertandingan yang pasti akan menyenangkan sekali. Orang-orang itu pun kemudian diam kembali ketika Widura berkata pula nah, aku sangka si Danti ingin mengulangi permainan panah seperti yang telah dilakukannya, bersama-sama Agung Sedayu. Ya kakang sahut si Danti. Kini Widura memandangi wajah Agung Sedayu. Dilihatnya beberapa titik keringat membasai keningnya. Namun kali ini Widura sengaja ingin memaksa Agung Sedayu agar berbuat sesuatu yang dapat mendorong dirinya untuk lebih percaya kepada kemampuan diri. Karena itu maka katanya Agung Sedayu, biarlah kau melakukannya. Tak ada persoalan apapun. Permainan ini hanya sekedar kelanjutan dari keinginan orang-orang sangkal putung mengenalmu. Sedangkan si Danti ingin pula memperkenalkan dirinya lebih banyak lagi. Bukankah dengan kawan bermain yang lebih baik, akan lebih banyak permainan-permainan yang dapat dipertunjukkan? Bukan hanya sekedar menyamai atau melampaui sedikit kemampuan-kemampuan Hudaya atau Citragati. Hudaya dan Citragati yang berdiri di belakang Widura pun tersenyum esam. Namun mereka tidak marah. Bahkan mereka menjadi bersenang hati bahwa Widura memberi kesempatan kepada kemenakannya untuk melakukan pertandingan meskipun hanya memanah saja. Kata-kata pamannya itu terasa sedikit dapat menyejukkan hati Agung Sedayu. Bukankah dengan demikian, pamannya akan menjaminnya untuk seterusnya, apabila ada akibat dari permainan ini? Seandainya ia melampaui si Danti, sedang si Danti itu kemudian marah kepadanya, bukankah itu menjadi tanggung jawab pamannya karena itu, terdorong pula oleh keadaan yang telah menyudutkannya, maka Agung Sedayu tidak dapat berbuat lain. Dengan ragu-ragu ia menganggukan kepalanya. Katanya lirih baiklah paman. Kalau paman menghendaki. Widura tersenyum. Baru kali ini sejak beberapa hari pamannya itu tersenyum kepadanya karena itu hati Agung Sedayu itu pun menjadi bertambah besar pula. Nah, baiklah kita berikat tempat kepada mereka berdua berkata Widura. Maka orang-orang yang melingkari mereka itu pun kemudian berlari-larian menyebak. Sedang Swandaru menjadi bergembira pula segera ia pun berlari-lari pula berkeliling lapangan untuk memungut panah-panahnya yang berserakan di sekitar orang-orangan yang telah dilepas kepalanya. Tetapi kemudian Widura menjadi sulit menentukan sasaran. Tidak menarik lagi apabila mereka berdua harus mengenai orang-orangan itu, walaupun diayunkannya sekali. Mereka pasti akan dengan mudah dapat mengenainya. Dalam pada itu tiba-tiba berkatalah Swandaru paman Widura, pertandingan ini baru dapat dimulai, seandainya kakang si danti mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh anak muda itu. Mengenai sasaran tiga kali berturut-turut di udara. Widura mengerutkan keningnya. Kata-katanya itu benar juga, tetapi belum seorang pun yang melihat Agung Sedayu melakukannya selain Swandaru. Karena itu Widura ingin berbuat adil. Kedua-duanya harus mulai dengan sasaran dan kesempatan yang sama. Maka katanya Swandaru, apakah sasaran orang-orangan itu masih ada? Masih paman jawab Swandaru. Nah, ambillah bandulnya. Ikatlah bandul itu dengan tali yang agak panjang. Swandaru belum tahu benar maksud Widura meskipun demikian ia berjalan juga mengambil bandul orang-orangan yang masih terletak di ujung lapangan. Kemudian dia ambilnya sisa-sisa tali yang masih terserak-serak di sana sini. Dengan tali itu maka bandul itu pun diikatnya. Sudahkah bandul itu kau ikat dengan tali bertanya Sunia? Swandaru mengangguk. Jawabnya bagaimanakah maksud paman Widura dengan bandul ini? Peganglah ujung talinya dan putarlah bandul itu di atas kepalamu sahut Sunia. Ah jawab Swandaru perlahan-lahan. Jangan aku. Si danti itu dapat membidikan panahnya ke arah perutku. Sunia tersenyum. Katanya mereka adalah pemanah-pemanah yang baik. Mereka pasti tidak akan mengenaimu. Swandaru menggeleng. Peganglah jawabnya kalau mereka membidik sasaran itu, maka sasaran itulah yang akan dikenainya. Tetapi kalau si danti itu membidik perut Nku? Marilah jawab Sunia berikanlah bandul itu, biarlah perutku yang dibidiknya. Maka kini Sunialah yang memegang sasaran itu. Dipegangnya ujung tali yang lain, dan diputarnya bandul itu di atas kepalanya dalam lingkaran yang berjari-jari sepanjang tali yang lebih dari sedekpa panjangnya, mendatar. Swandaru itu pun kemudian berlari-lari menepi, bahkan kemudian didekatinya Agung Sedayu yang telah memegang busurnya dan beberapa anak panah di dalam endongnya. Masing-masing mendapat kesempatan tiga kali berkata Widura ketika mereka sudah hampir mulai sampai hitungan kelima belas. Si danti pun telah mempersiapkan busurnya pula dengan wajah tegang ia mengikuti bandul yang berputar di atas kepala Sunia. Ketika Widura mulai dengan hitungan pertama, maka si dantilah yang lebih dahulu mengangkat busurnya. Sesaat kemudian terbanglah anak panahnya yang pertama, disebut dengan sorak-sorai penonton di sekitar lapangan. Anak panah itu tepat mengenai sasarannya langsung ikut berputar. Pula dengan bandul itu. Dengan sudut matanya si danti melihat tangan Agung Sedayu. Dan tangan itu pun telah bergerak pua. Dan meluncurlah anak panah Agung Sedayu. Kali ini pun para penonton bersorak bergemuruh. Anak panah Agung Sedayu pun hindap pula pada sasarannya. Si danti itu pun menarik nafas panjang. Ia mengumpat di dalam hatinya setan itu mampu juga mengenainya. Tetapi hitungan Widura sudah sampai yang ke-6. Karena itu maka si danti itu pun sekali lagi mengangkat busurnya, dan sekali lagi anak panahnya meloncat dari busurnya. Kali ini pun anak panah si danti itu tepat mengenai sasarannya, dan karena itu maka para penonton pun menjadi semakin riuh, bersorak dan bertepuk tangan. Dan sorak-sorai itu menjadi semakin membahana ketika anak panah Agung Sedayu seakan-akan tanpa mereka lihat. Demikian saja telah melekat pada sasaran itu pula. Agaknya ketika mereka dang asik dengan anak panah si danti, Agung Sedayu pun telah melepaskan anak panahnya yang kedua. Sekali lagi si danti mengumpat pula. Katanya dalam hati aku harus mengenai untuk yang ketiga kalinya. Kalau anak itu mampu pula mengenai tiga kali, maka harus ditempuh care yang lain untuk menentukan siapakah di antara kita yang akan menjadi pemanah terbaik. Tetapi si danti itu menjadi terkejut. Tiba-tiba meledaklah sorak para penonton seperti akan meruntuhkan langit. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya sebuah anak panah lagi telah ikut serta dalam putaran bandul di atas kepala sunia. Agaknya dengan cepat Agung Sedayu telah melepaskan anak panahnya yang ketiga. Gila delisisnya. Ketika itu ia mendengar Widura sudah mencapai hitungan yang kesebelas. Dengan hati-hati si danti mengangkat busurnya. Kali ini ia harus benar-benar dapat mengenainya dengan tepat. Kalau tidak, maka Sedayu sudah akan menyisihkannya pada babak yang pertama. Namun ternyata si danti adalah pemidik yang baik. Panahnya yang terbang secepat kilat itu pun kemudian mengenai sasarannya pula, disambut oleh sorak yang semakin bergelora. Lapangan di muka banjar desa itu benar-benar seperti akan meledak. Agung Sedayu masih berdiri di tempatnya sambil mengamat-amati sasaran yang kini sudah tidak diputar lagi. Dengan kedua tangannya Sonia mengacung-acungkan bandul itu sambil berteriak enam panah. Widura itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kalian ternyata mempunyai kecakapan yang sama karena itu, biarlah kita adakan permainan yang lain. Namun aku belum tahu, apakah sasaran yang lebih baik dapat kita gunakan. Si danti mengangguk-anggukan kepalanya, namun ia pun belum tahu sasaran apakah yang sebaiknya dipergunakan. Sedang Agung Sedayu lagi sibuk mendegarkan orang menyebut-nyebut namanya. Ia menjadi berbangga juga karenanya. Bahkan kemudian timbul juga keinginannya untuk mendapat pujian yang lebih besar dari para penonton itu. Untuk sesaat ia melupakan pula akibat-akibat yang bisa terjadi. Sebab ia telah membebankan seluruh tanggung jawab kepada pamannya. Terasa sesuatu menjalar di dalam dada Agung Sedayu. Belum pernah ia sepanjang umurnya mendapat pujian semeriah ini. Pada masa-masa kecilnya, ibunya selalu memujinya. Namun bukan karena ia berbuat sesuatu. Ibunya memuji untuk menyenangkannya saja. Apapun yang dilakukannya maka ibunya tidak pernah mencelanya. Sedang ayahnya sekali-sekali sering memujinya pula apabila ia berhasil berbuat sesuatu menurut kehendak ayahnya. Tetapi ayahnya lebih sering kecewa terhadapnya daripada memujinya. Bahkan sering dia harus menangis kalau ayahnya menyuruhnya mengulang dan mengulang suatu perbuatan yang tak dapat dilakukannya. Betapa sulitnya latihan-latihan yang diberikan ayahnya dahulu kepadanya. Memanah, bandil dan bermacam-macam ketangkasan membidik. Namun ayahnya selalu mengatakan kepadanya kau mampu sedayu, kau pasti mampu melakukannya. Dan akhirnya ternyata, setelah ayahnya memberinya contoh berkali-kali, akhirnya ia mampu juga melakukannya. Berkali-kali ia diajak ayahnya berdiri di pematang dengan busur di tangan. Ia harus mendapatkan tiga ekor burung dengan tiga batang anak tanah. Burung yang tidak boleh dikenainya di atas tanah atau dahan-dahan kayu. Burung itu seakan-akan harus dipetiknya dari udara. Namun akhirnya ia berhasil juga. Kalau ia menangis karenanya, ayahnya berkata kepadanya agung sedayu, apakah kira-kira yang akan dapat kau lakukan? Kau tidak berani memegang tangkai pedang, apakah kau juga tidak mampu memegang busur? Kalau ibunya mendengar pertanyaan itu, maka ibunya selalu menjawab apakah dalam hidup ini tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari berkali? Dan ayahnya menjawab tentu, tentu ada. Dan anak-anakku seharusnya tidak berkelahi. Tetapi mereka harus menjadi laki-laki jantan yang mampu menempatkan dirinya dalam segala keadaan. Ia harus menjadi seorang yang dapat melakukan pengabdian dalam segala bentuk. Mereka harus menghindari segala bentuk kekerasan, namun mereka pun harus dapat melenyapkan kekerasan. Kekerasan yang bertentangan dengan rasa pengabdiannya karena itu mereka pun harus dibekali pula dengan ilmu yang mungkin akan berguna bagi pengabdian mereka. Melawan kejahatan, bukan untuk sebaliknya. Apabila demikian, maka ibunya segera memeluknya sambil mengusap air mata. Bisiknya biarlah pekerjaan itu dilakukan orang lain. Tetapi bukan anakku. Kekerasan akan dapat berakibat buruk perkelahian dapat meneteskan darah. Aku tidak mau kehilangan lagi. Ayahnya tidak membantah lagi. Bahkan ayahnya selalu berkata dengan lembut maafkan aku nyai. Aku masih selalu ingat pada masa-masa mudaku. Tetapi kalau ia kemudian keluar dari bilik ibunya, untara, kakaknya berkata kepadanya ibu sekarang berubah. Ibu dahulu ikut berbangga kalau ayah berhasil melenyapkan kejahatan. Melindungi orang-orang lemah dari penindasan. Ibulah yang sering menggosok pedang ayah dengan minyak dan getah-getahan untuk menjadikan pedang ayah mengkilat seperti bersinar. Dan ibu pula lah yang menggosok busur ayah dengan angkup kayu sehingga busur itu menjadi gemerlapan. Suasana yang demikian itulah yang kemudian membentuknya menjadi seorang yang kerdil. Ibunya yang selalu memanjakannya dan menakut-nakutinya dengan segala macam kera. Menyekapnya dalam pelukannya. Apabila ia bertanya ibu, Bukankah ibu dahulu berbangga atas kejantanan ayah maka ibunya akan menjawab sebuah mimpi yang menakutkan anakku. Itu terjadi pada masa-masa ayahmu masih muda. Ternyata kini ayahmu pun menyadarinya. Bahwa tak ada yang dapat dicapainya dengan pedang di tangan. Tak akan ditemui ketentraman dan kedamaian di hati, dan ayahnya pun pernah pula mengatakannya demikian. Namun menurut ayahnya, dunia masih tetap seperti keadaannya. Parah, karena kejahatan, nafsu, kebencian, dan segala macam bentuk kekerasan, karena itu maka segala itu harus mendapat imbangan. Tetapi harus memiliki landasan yang berlawanan. Dan landasan itu adalah cinta kasih antar sesama. Kalau sekali-sekali harus digenggamnya tangkai pedang, maka haruslah dilandasi pula dengan cinta kasih. Untuk menegakkan sendi-sendi kehidupan manusia dan kemanusiaan berdasarkan cinta kasih itu. Dan terjadilah benturan-benturan perasaan di dalam dada agung sedayu. Ia menjadi seorang penakut karena ibunya, namun angan-angannya kadang-kadang membumbung tinggi dalam sifat-sifat kejantanan dan kesatriaan. Perasaan-perasaan itulah yang kini sedang saling mendesak. Seorang jantan tidak boleh membiarkan dirinya dihina tanpa sebab. Seorang jantan harus mempertahankan namanya demi kebenaran seperti mempertahankan nyawanya. Kalau nama itu lenyap, maka biarlah lenyap pula nyawanya. Tetapi di lain pihak, betapa tiba-tiba lututnya menjadi gemetar apabila ia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan pertentangan. Agung sedayu yang kini sedang berdiri di Yarna itu masih mendengar tepuk tangan yang semakin lama menjadi semakin surut. Dilihatnya pula, pamannya sedang berbicara dengan beberapa orang. Di antaranya Ki Demang Sangkal Putung dan Citragati. Agaknya mereka sedang sibuk mencari kemungkinan untuk membuat sasaran yang lebih sulit dari sasaran-sasaran yang pernah dibuatnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya si Danti berdiri dengan angkuhnya. Dengan acuh-ta'acuh anak muda itu melihat Widora yang sedang sibuk itu. Sekali-sekali si Danti itu memandang berkeliling lapangan dan melambaikan tangannya menyambut lambayan tangan anak-anak muda yang mengaguminya. Agung sedayu pun kemudian memandang sekeliling lapangan. Orang-orang berjejal-jejal itu seperti sudah tidak sabar lagi menunggu. Beberapa orang yang sudah berteriak-teriak dan dengan tidak sabar mereka melambai-lambaikan tangan mereka. Ketika dilihat nasekar mirah, maka dada Agung sedayu itu pun berdesir. Gadis itu tersenyum kepadanya. Senyum yang aneh ah katanya dalam hati. Baru tadi aku lihat ia tersenyum dan memuji-muji si Danti. Namun gadis itu mempunyai kesan yang aneh di dalam hatinya. Tiba-tiba timbulah keinginannya agar sekar mirah itu selalu tersenyum kepadanya, tidak kepada si Danti. Sorak-sorai di tepi lapangan, serta senyum sekar mirah itu agaknya berpengaruh juga di hati Agung sedayu. Ternyata di dalam hatinya yang kerdil itu tumbuh juga keinginannya untuk mempertahankan namanya. Si Danti itu pasti tidak akan mendendam pikirnya ia seharusnya bersikap jujur. Kalah atau menang. Aku pun demikian juga. Namun aku mengharap untuk memenangkan pertandingan ini. Seandainya, ya seandainya si Danti itu marah kepadaku, biarlah pamang Widura menyelesaikannya. Karena itulah maka kemudian sedayu berketetapan hati untuk terbuat sebaik-baiknya. Akan ditandinginya apa saja yang akan dilakukan oleh si Danti. Tetapi seandainya aku mampu desanya di dalam hati. Widura masih sibuk berbicara dengan kidemang sangkal putung. Agaknya mereka belum menemukan care yang paling baik untuk mengadakan pertandingan berikutnya. Si Danti yang berdiri di samping Agung sedayu itu pun menjadi tidak sabar. Ia ingin segera mengakhiri pertandingan itu. Ia ingin segera mendengar orang-orang di sekitar lapangan itu bertepuk gemuruh untuknya. Dan ia ingin anak-anak muda sangkal putung melambaikan tangannya kepadanya dan mengeluh-eluhkannya, mengikutinya di belakang sambil memujinya sampai di kademangan. Dan lebih dari itu, ia ingin sekar mirah itu pun berjalan di sampingnya sambil mengumpati Agung sedayu yak ternyata tidak mampu melampaui kecakapannya. Karena itu, maka anak muda yang sombong itu tiba-tiba beriak kakang Widura marilah kita akhiri pertandingan ini supaya kita tidak berlarut-larut, membidik sasaran yang terlalu baik seperti perlombaan anak-anak saja. Biarlah sekarang aku dapat menganjurkan care yang baik. Widura, kidemang sangkal putung, swandaru, dan orang-orang yang sedang sibuk berpikir itu pun berpaling kepadanya. Dengan ragu-ragu Widura berkata apakah care itu sekelai si danti berpaling kepada Agung sedayu, kemudian katanya namun terserah juga apakah Adi sedayu sanggup melakukannya. Kalau tidak, biarlah aku mempertunjukkan permainan itu sendiri. Dengan demikian pemenang pertandingan ini segera dapat ditentukan. Ya sahut Widura tetapi bagaimanakan care itu? Si danti tersenyum jawabnya agak sukar dimengerti. Tetapi aku pasti dapat melakukannya. Si danti itu berhenti sebentar. Sengaja ia membiarkan orang-orang yang mendengar kata-katanya itu menjadi semakin bernafsu untuk mengetahuinya. Baru sesaat kemudian ia berkata care yang pasti akan menarik perhatian. Ya sahut citragati tidak sabar jangan melingkar-lingkar. Sebutkan care itu. Jangan tergesa gesa kakang citragati. Kau pasti akan keheranan. Melihat pun kau tak akan dapat mengerti, apalagi melakukannya. Citragati tersinggung karenanya. Maka jawabnya lantang jangan sombong anak muda. Kau masih belum mampu mengalahkan macan kepatian di pertempuran, dan melampaui lawanmu di arna pertandingan ini. Si danti mengerutkan keningnya. Tetapi dengan cepat Widura menengahinya nah baiklah. Marilah kita mulai. Aku setuju dengan care apapun yang kehendaki, asal masih dalam batas kemungkinan dan tidak terbahaya. Kalau sedayu tidak sanggup melakukannya, maka ia dapat dianggap kalah. Si danti mengangguk-anggukan kepalanya. Kembali ia tersenyum dan sekali lagi ia memandang wajah agung sedayu. Kini agung sedayulah yang menjadi acuh tak acuh. Apapun care itu, ia akan menerimanya. Kalau masih mungkin dilakukan oleh si danti maka ia pun akan mempunyai kemungkinan yang sama. Citragati masih bersungut-sungut, bahkan katanya dalam hati Widura terlalu memanjakannya, sehingga kepentingan kemenakannya sendiri sama sekali tidak diperhatikannya. Dalam pada itu terdengarlah si danti berkata kakang Widura, perintahlah salah seorang melepaskan anak panah menyelang lapangan ini melambung ke udara. Nah, biarlah kami mencoba mengenainya. Widura tertegun mendengar pendapat itu. Apalagi kidemang sangkal putung. Bahkan sesaat citragati pun terbungkam, namun kemudian berguma melirih aneh, benar-benar aneh. Si danti melihat orang-orang itu menjadi keheranan. Karena itu, maka ia menjadi semakin menengadahkan dadanya. Dengan lantang ia berkata marilah, sebelum senja. Supaya aku masih dapat melihat anak panah yang terbang di udara itu. Widura tidak dapat berbuat lain dari menyetujuinya. Meskipun demikian sekilas ia menyambar wajah Agung Sedayu dengan pandangan matanya. Namun dilihatnya anak muda itu masih acuh-ta'acuh saja. Sehingga dengan demikian maka Widura itu pun tidak berkata apapun kepadanya. Si danti yang melihat Agung Sedayu sama sekali tidak terperanjat mendengar usulnya itu, maka ialah yang menjadi haran. Apakah anak itu tidak mendengar, atau anak itu pun akan acuh-ta'acuh terhadap pertandingan berikutnya. Dan teka teki itu ternyata telah mendebarkan jantung si danti. Meskipun demikian, ia masih dapat berteriak nyaring di dalam hatinya. Ayolah Agung Sedayu, yang merasa menjadi pemanah terbaik di sangkal putung, Tandingilah si danti. Widura itu pun KM mengumumkan keruk yang akan ditempuh atas usul si danti. Belum lagi mereka mulai dengan pertandingan itu, maka lapangan itu telah menjadi gempar. Para penonton yang keheran-heranan itu telah menyambut pengumuman Widura dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang bergelera. Hudayalah yang mendapat tugas untuk melepaskan anak panah menyelang garis bidik si danti dan Agung Sedayu. Ia sendiri tidak dapat mengerti bagaimana keranak-anak muda itu akan memidikan anak panahnya. Namun hudaya itu bergumampula di dalam hatinya bukan siatu hal yang tak mungkin. Sebab laju anak panah itu dapat diperhitungkan. Tetapi kemudian Suandaru pun menjadi gelisah. Ialah yang pertama-tama berteriak-teriak sepanjang jalan, bahwa bukan si danti lah pemanah terbaik di sangkal putung. Namun sekarang ia mendengar sendiri usul si danti itu. Memanah sebatang anak panah yang melaju di udara, tentu lebih sukar mengenai sasaran kepala orang-orangan itu. Karena itu ia masih belum dapat menebak, apakah Agung Sedayu dapat juga berbuat sebaik si danti. Kalau kemudian Agung Sedayu tak mampu menandingi si danti, maka ia pun pasti akan mendapat banyak kesulitan. Agung Sedayu pasti akan marah padanya dan si danti akan semakin mentertawakannya. Karena itu, maka Suandaru itu pun mendekati Agung Sedayu yang berdiri tegak di tempatnya. Bisiknya perlahan-lahan bagaimanakah tuan, apakah tuan mungkin juga berbuat demikian? Agung Sedayu menggeleng lemah, jawabnya entahlah Suandaru. Suandaru menjadi semakin gelisah. Dalam pada itu, Hudaya pun telah siap pula kini Widura sendirilah yang memegang benda untuk memberi tanda kepada Hudaya, kapan ia harus melepaskan anak panahnya. Ketika kemudian si danti telah menganggukan kepalanya, maka dibunyikahlah benda itu. Dan Hudaya menarik tali busurnya pula sambil tersenyum ia memidik anak panah yang terbang itu. Orang-orang yang berjejal-jejal di tepi lapangan itu menjadi diam kaku seperti beratus-ratus pating yang berjejar-jejar. Semuanya memandang ke arah anak panah si danti. Dan sesaat kemudian anak panah itu meloncat dari busurnya. Cepat, melampaui kecepatan anak panah Hudaya. Semua mata pun kemudian seakan-akan terpanjang pada anak panah itu. Wajah-wajah yang tegang dan hati yang tegang pula. Yang terjadi kemudian, betapa lapangan itu menjadi menggelegar, seakan-akan seribu guntur meledak di langit. Tepuk tangan sorai-sorai dan bahkan di antara mereka melonjak-lonjak dan menari-nari. Anak-anak muda saling berteriak-teriak dan orang-orang tua mengangguk-anggukan kepala mereka. Luar biasa. Luar biasa desisnya. Citragati menggigit bibirnya, sedang Hudaya menggaruk-garuk kepalanya. Widura pun sesaat terpaku diam di tempatnya. Semua mati melihat, anak panah si danti itu seakan-akan menyongsong anak panah Hudaya dalam garis silang. Dan pada suatu titik yang condong, anak panah si danti berhasil mengenai ekor anak panah Hudaya, sehingga kedua anak panah itu pun kemudian terpelanting dan berubah arahnya masing-masing. Ketika si danti berpaling ke arah Sekar Mirah, dilihatnya gadis itu melonjak-lonjak sambil mengacung-acungkan tangannya. Dasya teriaknya. Si danti tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dilambaikannya tangannya kepada orang-orang yang masih saja berteriak-teriak tak jemu-jemunya. Betapa mereka menjadi kagum. Seakan-akan mereka tak percaya, bahwa hal yang demikian dapat terjadi. Dua batang anak panah saling berkejaran di udara. Tetapi ternyata hal itu telah terjadi di hadapan mati kepala mereka. Dan karena itu, maka mereka pun menjadi takjub. Gemuruh di lapangan itu pun kemudian meredah, ketika mereka melihat Widura mengangkat tangannya. Kemudian dengan tangannya pula Widura memberi isyarat kepada Hudaya untuk bersiap-siap. Kini pertandingan itu sampai pada penentuan terakhir. Semua orang itu pun kini terpaku memandang Agung Sedayu. Namun semua orang itu pun telah menjadi ragu-ragu pula. Apakah Agung Sedayu juga dapat melakukannya? Swandaru yang berdiri di belakang Agung Sedayu telah menjadi gemetar karenanya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa si Dante itu mampu berbuat demikian menakjubkannya. Dalam dada anak muda itu pun kini menjalar kebimbangan yang semakin lama semakin tebal. Karena itu, maka tubuhnya telah menjadi basah oleh keringat dingin yang mengalir tak putus-putusnya. Apakah Agung Sedayu sudah siap Sedayu terdengar suara Widura perlahan-lahan? Terasa pula pada nada suaranya, keagu-raguan terhadap kemenakannya itu. Agung Sedayu itu pun mengangguk perlahan. Jawabnya sudah paman. Widura memandang kemenakannya itu dengan seksama. Seakan-akan ia menyesal juga atas pertandingan yang dilakukan itu. Kalau Agung Sedayu gagal, maka jiwanya yang kerdil itu akan menjadi semakin kerdil. Ia akan menjadi semakin merasa dirinya tak berharga. Sedang si Dante telah melakukan suatu permainan yang mengagumkan. Meskipun demikian, pertandingan itu harus dilangsungkan. Kalah atau menang. Sedayu harus menghadapinya dengan jujur. Maka, setelah semuanya siap, dengan ragu-ragu Widura memukul bendanya sebagai pertanda bahwa Hudaya harus melepaskan satu anak panah lagi. Perlahan-lahan Hudaya mengangkat busurnya. Semua mati seakan-akan melekat pada anak panah itu. Dan sesaat kemudian, anak panah Hudaya yang kedua lepas dari busurnya, melambung ke udara seperti anak panahnya yang pertama. Kini semua mati dengan cepatnya berpindah ke tangan Agung Sedayu. Ternyata Agung Sedayu tidak memidik perlahan-lahan seperti si Dante. Ia tidak menunggu anak panah Hudaya melampaui titik yang tegak lurus di hadapannya. Dengan tangkasnya ia menarik tali busurnya kuat-kuat, seakan-akan busur itu ingin dipatahkannya. Kemudian, semua orang menjadi tegang karenanya. Kini anak panah itu melontar dengan cepat, secepat petir menyambar di langit. Para penonton tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk melihat anak panah itu. Namun yang terjadi kemudian telah memukau mereka. Bahkan karena itu, maka lapangan itu menjadi sunyi-senyap. Seandainya sebatang jarum terjatuh, maka suaranya pasti akan mengejutkan seperti suara guru. Yang terdengar kemudian adalah suatu drak di udara. Kemudian sepi kembali. Sesepi padang yang tak berpenghuni. Beratus-ratus pasang metu, tak sempat berkedip, sedang beratus-ratus mulut menjadi ternganga karenanya. Seperti orang bermimpi mereka melihat anak panah Agung Sedayu secepat hati menyambar anak panah Hudaya tepat di tengah-tengah. Demikian kerasnya anak panah Agung Sedayu sehingga anak panah Hudaya menjadi retak di tengah-tengah dan terlontar ke samping terbawa oleh anak panah Agung Sedayu. Demikian kedua anak panah itu jatuh di tanah, maka semua orang yang terpukau itu seakan-akan terbangun dari mimpinya. Dengan serta-merta maka meledaklah sorak-sorai mereka. Seperti gemuruhnya gunung runtuh menimpa ombak lautan yang dasyat. Mengbelegar beruntun susul menyusul. Tidak saja anak-anak, namun orang-orang dewasa, anak-anak muda sangkal putung pun berloncat-loncatan di lapangan itu. Menari-nari dan melemparkan apa saja ke udara. Caping-caping mereka, ikat pinggang selebar telapak tangan, tongkat-tongkat dan bahkan terompah-terompah mereka. Suandaru yang berdiri di belakang Agung Sedayu melihat pula penturan kedua anak panah itu. Terasa dadanya menjadi bergetar seakan-akan penturan anak panah itu terjadi di dalam rongga dadanya. Ia melihat pula kedua anak panah itu jatuh di tanah. Dan dengan serta-merta, ia berlari sekencang-kencangnya, memungut kedua batang anak panah itu. Sambil berlari-lari kembali anak yang gemuk itu berteriak-teriak sekeras-kerasnya seperti sedang mabuk tuak. Katanya lihat, lihat. Anak panah Paman Hudaya dikenai di tengah-tengah sehingga menjadi retak karenanya. Widura pun menjadi terpaku di tempatnya. Terasa sesuatu berdesir di dadanya. Bahkan kemudian mulutnya seakan-akan menjadi terbungkam. Dari tempatnya berdiri, ditatapnya wajah Agung Sedayu. Dan seakan-akan terpancar dari wajah itu, bayangan wajah ayahnya. Kisah dewa, Ipar Widura itu. Wajah itu pun tampaknya memancarkan kerendahan hati yang tulus. Karena itu maka timbulah imal hatinya, kalau selama ini anak itu dibiarkannya kecemasan tentang nasibnya dan tiba-tiba pula terpancarlah janji di dalam hatinya. Kalau aku mampu, biarlah aku mencoba menjadikannya seorang anak muda yang berhati jantan. Kecakapannya bermain panah, keterampilannya berolah pedang dan bahkan kekuatan-kekuatan jasmaniah yang tersimpan di dalam tubuhnya, pasti akan memungkinkan anak itu melampaui anak-anak sebayanya, bahkan akan dapat melampaui diriku sendiri. Yang benar-benar tak dapat menahan perasaannya adalah Sekar Mirah. Gadis itu benar-benar lupakan dirinya. Seperti kuda yang lepas dari ikatannya ia berlari kencang-kencang ke arah Agung Sedayu yang masih berdiri di tempatnya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Terasa seseorang menangkap tangannya dan menariknya. Apakah yang akan kau lakukan? Sekar Mirah bertaling. Dilihatnya ayahnya memandangnya dengan tajam. Dan Sekar Mirah pun menundukkan wajahnya jawabnya tidak apa-apa ayah. Ingat Mirah berkata ayahnya kau adalah seorang gadis. Aku tidak akan berbuat apa-apa ayah sahut Sekar Mirah sekali lagi. Ki demang sangkal putung melepaskan tangannya sambil berkata jangan menodai namamu sendiri. Bersoraklah kalau kau mau bersorak. Berteriaklah kalau kau mau berteriak. Namun di tempatmu. Tak perlu kau pergi mendekat. Baik si danti maupun Agung Sedayu. Sekar Mirah menggigit bibirnya. Namun dengan demikian ia mulai menyadari dirinya, bahwa ia kini berada di tengah-tengah ratusan orang yang menyaksikan pertunjukan itu. Karena itu, ia harus lebih hati-hati membawa diri. Meskipun demikian ia berkata juga ayah, aku hanya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan Agung Sedayu. Siapa bilang ia menang semuanya yang mendengar pertanyaan itu menjadi terkejut, sehingga serentak mereka berpaling. Ternyata mereka melihat si danti dengan wajah yang merah membara. Dengan tajamnya ia memandang sekar mirah yang masih berdiri di samping ayahnya. Agaknya si danti telah mendengar sekar mirah memuji Agung Sedayu dengan kemenangannya. Ketika sekar mirah melihat wajah si danti itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Namun ia merasa rehak berbuat apapun sekehendaknya karena itu, maka ia tidak mau dibentak-bentak oleh si danti. Tetapi sebelum ia menjawab, terasa ayahnya menggamitnya sambil berbisik diamkan anak itu. Sekar mirah memandangi wajah ayahnya dengan kecewa. Tetapi ia tidak bernai melanggarnya. Namun ternyata terdengar jawab dari arah lain bukankah sudah, ternyata bahwa bidikan Agung Sedayu lebih baik dari bidikanmu. Warna merah di wajah si danti menjadi semakin menyala. Apalagi ketika ia menyadari bahwa suara itu suara swandaru demikian marahnya si danti sehingga untuk sesaat ia bahkan menjadi terbungkam. Namun tubuh dan dadanya menjadi bergetar. Agung Sedayu yang melihat wajah si danti itu pun tiba-tiba menjadi cemas pula apakah anak itu akan menjadi marah. Bahkan bukan saja Agung Sedayu, tetapi juga Widura menjadi cemas karena itu segera wajah melangkah maju. Diangkatnya kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak di antara sorak para penonton yang masih saja menggema, katanya pertandingan sudah selesai. Kedua-duanya berhasil mengenai panah-panah yang masih berada di udara karena itu maka kedua-duanya memiliki kecakapan memidik yang sama. Dengan demikian dalam pertandingan ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Mendengar keputusan itu, sorak para penonton justru menjatidiam. Mereka merasa aneh atas keputusan itu. Meskipun benar, kedua-duanya dapat mengenai sasarannya, namun terasa bidikan Agung Sedayu lebih tepat dari bidikan si danti karena itu menurut mereka Agung Sedayu dapat dianggap memenangkan pertandingan ini. Bahkan hampir bersamaan Hudaya, Citragati, Sendawa meloncat masuk ke lapangan. Yang mula-mula berkata adalah Citragati apakah menilaian ini cukup adil? Widura mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan itu adalah wajar dan bahkan di dalam dirinya sendiri, timbul pula pertanyaan semacam itu. Namun demikian, tebaran pandangan Widura tidak saja terbatas di tengah-tengah lapangan dan membiarkan perasaannya berbicara. Pandangannya telah jauh melampaui batas-batas yang dapat dilihatnya di tempat yang sempit itu. Dilihatnya di suatu tempat toh pati telah mulai menyusun kekuatannya, dan di tempat lain Kitambakwudi seakan-akan selalu mengintipnya. Karena itu, ia dengan pertimbangan yang masak ia menjawab kita tidak menentukan bagian manakah yang harus dikenai oleh pemanah-pemanahnya. Kita hanya melepaskan anak panah ke udara. Nah, salah seorang dari para pemanah itu membidik ekornya, yang lain membidik tepat di tengah-tengah. Dan keduanya mengenai tepat diarah yang dikehendakinya. Bukankah dengan demikian kedua-duanya telah berhasil? Hudaya mengjelenggelengkan kepalanya sambil menjawab kami menjadi saksi. Perasaan kami, aku dan para penonton, mengatakan bahwa Agung Sedayu lebih baik dari si danti. Widura mengerutkan keningnya. Ia benar-benar berada di tempat yang sulit. Ia tidak mau melepaskan si danti. Tetapi Hudaya, Citragati, Sendaya dan beberapa orang itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang kuat di antara leskarnya. Sudah. Tentu ia tidak dapat bekerja berdua saja dengan si danti, atau dengan satu-dua orang yang lain. Sementara itu, sementara Widura sedang sibuk berpikir untuk memecahkan persoalan yang sulit itu, terdengar suara si danti parau kakang Widura, pertandingan dapat diulangi. Kita harus sampai Pak ada penentuan, siapakah yang menang dan yang kalah. Kita tidak boleh menjadi orang-orang banci. Bagus teriak Hudaya, Citragati, Sendawa dan orang-orang lain ulangi teriak mereka. Widura benar-benar menjadi pening. Namun ia harus mempunyai sikap. Maka katanya tidak. Pertandingan sudah selesai. Tak ada gunanya kita ulangi. Aku sudah tahu pasti. Hasilnya akan sama saja. Keduanya akan mendapat nilai yang sama. Tidak teriak si danti. Aku menuntut perlakuan yang adil. Tidak ada yang menentukan arah bidikan pada panah yang dilepaskan oleh kakang Hudaya. Tetapi meskipun aku mengenai tempat yang aku kehendaki, namun orang-orang menganggap bidikan adi sedayu lebih tepat. Aku ingin menghilangkan kesan itu. Widura menggeleng. Sudah aku katakan. Aku akan menyelenggarakannya lain kali sekarang teriak si danti pula. Suasana segera meningkat menjadi semakin tegang. Beberapa langkah si danti maju mendekati Widura dengan wajah yang merah menyala. Sedang dari arah lain, Citragati, Hudaya, Sendawa, Sonia, dan beberapa orang lagi pun maju pula wajah mereka tidak kalah tegangnya dengan wajah Widura sendiri. Sesaat Agung Sedayu menjadi bingung melihat perkembangan keadaan. Ia melihat si danti menjadi marah, dan dilihatnya pula Hudaya dan kawan-kawannya pun menjadi tegang. Sehingga setiap kemungkinan akan dapat terjadi karena itu maka tiba-tiba berkata paman, Seandainya pertandingan ini diadakan lagi, maka aku tidak akan dapat mengikutinya. Kata-kata itu seolah-olah merupakan penggerak yang menggerakkan setiap kepala untuk berpaling ke arahnya. Si danti pun memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya. Dan bahkan Citragati yang tidak dapat menahan perasaannya berteriakkan apa? Sedayu menjadi berdebar-debar. Jawabnya aku tidak dapat melakukan permainan yang lebih baik. Seandainya kakang si danti mempunyai kera yang lain, maka pasti aku tidak dapat mengikutinya. Aku sudah sampai pada puncak kecakapan yang ada padaku. Bohong teriak si danti dan hudaya hampir bersamaan, meskipun maksudnya berbeda-beda, sehingga keduanya menjadi terkejut karenanya. Namun yang meneruskan kata-katanya hanyalah si danti kau hanya akan mempertahankan keadaan serupa ini. Di mana orang-orang mempunyai kesan bahwa kau adalah pemanah yang lebih baik daripada aku. Agung Sedayu menjadi bingung karena itu ia tidak menjawab sehingga yang menjawab kemudian adalah Widura Sedayu berkata benar. Kalau si danti masih mungkin melakukan permainan yang lebih baik lagi, maka Sedayu akan kalah. Tidak adil teriak Citragati. Tidak adil teriak si danti kesan orang-orang akan menjadi semakin menguntungkannya. Seolah-olah ia sekedar mengalah untuk memberi kesempatan kepada aku. Tidak. Bukan perlakuan jantan bagi si danti. Si danti tidak sekedar ingin mendapat perlakuan yang cengeng si danti adalah seorang anak muda yang jantan. Kata-kata itu benar-benar berkesan bagi Widura bahkan Hudaya, Citragati dan yang lain-lain pun terdiam pula karenanya. Betapapun mereka harus mengakui kelebihan si danti daripada mereka, Meskipun apabila mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang memaksa, mereka tidak takut pula melawan si danti. Lapangan itu tiba-tiba menjadi hening. Dengan hati yang semakin tegang, mereka, para penonton itu melihat keadaan yang semakin tegang pula. Beberapa orang laki-laki telah mendekat mereka. Dan membentuk sebuah gelang memagari mereka yang sedang bertengkar. Yang berkata kemudian adalah Widura tegas tak akan ada pertandingan lagi. Ada sahut si danti. Sekali lagi Widura menjawab lebih keras tidak. Tetapi tiba-tiba hati Widura itu berdesir. Di tengah-tengah lingkaran orang-orang yang melihat keributan itu, tiba-tiba terjatuh sebuah benda yang benar-benar mengejutkannya. Sepotong besi yang lengkung hampir berbentuk lingkaran. Setan Widura mengumpat di dalam hati. Ki tambak wadi itu ada pula di sini. Ketika ia memandang wajah si danti, dilihatnya anak muda itu tersenyum-senyum yang sangat menyakitkan hati. Sementara itu beberapa orang menjadi heran juga. Namun tak seorang pun di antara mereka yang melihat, siapakah yang telah melemparkan sepotong besi di tengah-tengah mereka. Meskipun demikian, beberapa orang menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka tidak tahu arti sepotong besi itu selain Widura, namun mereka merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ternyata benda itu sangat berpengaruh bagi Widura. Ia tidak tahu pasti maksud ki tambak wadi, namun ia dapat menduga bahwa ki tambak wadi telah memperkuat pendapat muridnya. Dengan demikian maka Widura itu berpikir dan berpikir sehingga kepalanya hampir meledak karenanya. Ditinjau ia segenap segi-segi. Kala ia mengadakan pertandingan sekali lagi maka persoalannya tidak akan terpecahkan. Apalagi si Denti merasa bahwa ada semacam perlakuan yang tidak wajar terhadapnya. Menang atau kalah, si Denti pasti akan kecewa. Kalau ia kalah, maka darahnya pasti akan semakin menyala, tetapi kalau ia kalah, maka ia akan menyangka bahwa Agung Sedayu tidak bersungguh-sungguh. Tetapi ternyata guru si Denti itu telah ikut campur pula bagi Widura yang sebaik-baiknya adalah Pubar. Pulang ke Kademangan. Namun si Denti menolak dan gurunya memperkuat. Sehingga untuk menjaga ketenangan Kademangan, apakah ia harus memenuhi permintaan si Denti yang juga merupakan permintaraan dari Hudaya, Citragati dan yang lain-lain, meskipun dalam perhitungan yang berlawanan? Widura menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia hanyut oleh kehendak orang-orang yang sedang kehilangan kejernihan pikiran itu. Hampir ia kehilangan ketetapan hati sebagai seorang pemimpin. Dalam keadaan yang demikian itu, ketika dada Widura sedang bergetar karena benturan-benturan pertimbangannya, maka sekali lagi orang-orang yang berdiri melingkar itu terkejut. Kali ini mereka melihat sebuah cemeti kuda melenting dan jatuh hampir menimpa Widura. Widura pun terkejut pula karenanya. Tetapi tiba-tiba jantungnya serasa berhenti. Dengan nanar ia memandang berkeliling. Namun yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang tegang dan penuh kecemasan. Widura tidak berhasil melihat seseorang yang dicarinya. Ia tidak berhasil menemukan orang yang dapat disangkanya Kiai Gringsing. Namun ia pasti, bahwa orang aneh itu hadir pula di tengah-tengah lapangan. Cemeti kuda itu telah memberitahukan kepadanya, bahwa orang itu ada di dekatnya. Dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Widura yang hampir condong dan roboh sama sekali itu-itu, seakan-akan menemukan kekuatannya yang baru. Ia tahu benar maksud Kiai Gringsing itu. Dan ia percaya bahwa Kiai Gringsing tidak hanya sekedar mengganggunya seperti biasanya. Dengan cemetinya itu Kiai Gringsing pasti ingin berkata kepadanya jangan hiraukan orang yang bergelang besi itu, biarlah ia menjadi urusanku. Dan kini sekali lagi Widura mengangkat wajahnya ia melihat si dan ti keheran-heranan melihat cemeti itu. Juga Hudaya, Citragati dan yang lain-lain. Namun ketika ia memandang Agung Sedayu dilihatnya wajah Agung Sedayu tidak lagi sepucat tadi. Agaknya Agung Sedayu pun mengenal cemeti itu pula dan tanpa disengaja, hatinya menjadi tenang. Kiai Gringsing yang belum dikenalnya baik-baik itu, telah mencengkam kepercayaannya, sehingga seakan-akan orang aneh itu dapat dipakainya sebagai sandaran apabila terjadi sesuatu. Ketegangan itu kemudian dipecahkan oleh suara Widura tegas dan lantang tidak ada apa-apa lagi. Itulah keputusanku. Terdengar gigisi dan tiga meretak. Betapa dadanya dibakar oleh kemarahan. Dengan demikian, maka setiap orang disangkal putung dan setiap orang yang melihat pertandingan itu, termasuk kawan-kawannya sendiri, akan tetap berkesan bahwa Agung Sedayu telah mengalahkannya. Karena itu maka sekali lagi ia mencoba memaksakan kehendaknya, katanya Kakang Widura, aku minta pertandingan diadakan lagi. Widura menggeleng, namun sebelum ia menjawab terdengarlah citra gati berkata apakah keberatannya Kakang. Marilah kita melihat keadaan dengan jujur. Siapa yang kalah biarlah ia kalah dan siapa yang menang biarlah ia menang. Setan atau malaikat. Dengan demikian kita melihat kenyataan dengan pasti. Widura mengerutkan keningnya. Dengan tajam ia memandang citra gati. Jawabnya apakah tujuan kita berada di sangkal putung ini? Apakah kita hanya sekedar ingin mengetahui siapakah di antara kita yang paling sakti dan paling jakap? Bahkan apakah cukup apabila kita menemukan siapakah di antara kita yang paling benar dan paling jujur? Sedang tujuan pokok dari perjuangan kita tidak selesai. Ayo, katakan kepadaku, apakah dengan saling ribut di antara kita, toh pati dapat terselesaikan. Sisa-sisa laskar Jipang akan dapat kita batasi kegiatannya, atau bahkan kita hancurkan. Sekarang katakan padaku, apakah tujuan pertandingan ulangan ini jujur pula, sekedar untuk mendapatkan pemenangnya dengan kukur? Atau karena keinginan kita sekalian untuk menunjuk kelemahan orang lain dan menghinakannya? Kata-kata itu benar-benar menusuk jantung citra gati. Sehingga orang itu pun kemudian menundukkan wajahnya demikian juga Hudaya, Sendawa yang bertubuh Raksasa dan Sonia yang kecil serta beberapa orang lainnya. Mereka merasakan kebenaran kata-kata Widura itu. Sebenarnya lah bahwa pertandingan ulangan itu pun tidak dilakukan dengan tujuan jujur karena itu, maka mereka pun menjadi terdiam karenanya. Tetapi ternyata kata-kata Widura itu tanpa disengaja telah menjadikan si Danti makin marah. Ia merasa bahwa di dalam kata-kata itu tersembunyi pengertian-pengertian yang seakan-akan memastikan bahwa Agung Sedayu akan dapat memenangkannya pula pebi lebih menurut anggapan citra gati. Karena itu, si Danti tidak mau diam. Apalagi ketika diingatnya bahwa gurunya ada pula di tempat itu. Katanya kenapa Kakang Widura takut melihat kenyataan seandainya Adi Sedayu itu tak mampu menandingi kecakapanku? Sekali lagi Dada Widura berdesir. Namun ia harus menahan diri. Ia tidak bilah hanyut dalam arus perasaannya, supaya anak buahnya tidak menjadi berantakan karenanya. Tetapi sebelum ia menjawab tiba-tiba meloncatlah seorang gadis yang telah kehilangan pengamatan diri. Digoncang-goncangnya tubuh Agung Sedayu sambil berteriak kenapa tujuan diam saja? Kenapa tujuan tidak menyanggupinya dan membuktikannya bahwa tujuan dapat memenangkannya? Bukan main terkejutnya Widura dan Agung Sedayu sendiri. Tetapi Hudaya, citra gati dan Sendawa sama sekali tidak terkejut. Sejak tadi mereka melihat gadis itu menjadi gelisah. Sekali-sekali ia maju, namun kemudian mundur kembali. Mereka melihat gadis itu meremas-remas tangannya sendiri dan bahkan menghentak-hentakan kakinya. Tetapi yang terkejut sekali adalah Kidemang Sangkal Putung. Dengan cepatnya ia meloncat dan menarik anaknya itu ke tepi. Dengan marahnya ia membentak mirah, apakah kau sudah menjadi gila? Sekar mirah, gadis yang selalu hanyut menurut arus perasaannya itu pun terkejut pula. Karena itu ia menyesal, namun hal itu telah terlanjur dilakukannya. Ketika ia mencoba melihat wajah-wajah di sekitarnya, maka seakan-akan mereka itu memandangnya dengan heran, sehingga kemudian sekar mirah itu pun menundukkan wajahnya. Tetapi apa yang dilakukan sekar mirah itu ternyata seakan-akan minyak yang ditumpahkan ke dalam api yang menyala di dada si danti. Gadis itu benar-benar telah menggelap lanmat tanya. Gadis yang selalu mengganggu perasaannya itu karena itu tiba-tiba ia berteriak aku akan melangsungkan pertandingan. Disetujui atau tidak disetujui? Tidak ada sasaran yang lebih baik yang harus kita kenai. Ayo sedayu bersiaplah. Sasaran itu adalah kita masing-masing. Kata-kata si danti itu seperti guruh yang menyambar setiap telinga yang mendengarnya. Kata-kata itu jelas mereka mengerti maksudnya. Bukankah dengan demikian si danti telah menjerumuskan dirinya dalam suatu perang tanding dengan senjata panah? Belum lagi gemak kata-kata itu lenyap, terdengar si danti itu berkata pula kita tentukan care-care menurut kehendak kita sendiri. Jangan hiraukan orang lain kalau kau jantan. Kita berdiri beradu punggung. Kita melangkah maju masing-masing sepuluh langkah. Kemudian siapakah di antara kita yang paling cepat memutar tubuh kita, membidikan anak panah dan mengenai kepala lawan, itulah yang menang. Kita akan tahu dengan pasti, siapakah yang lebih baik di antara kita. Sebab yang kalah dapat segera ditandai, mati. Denyut nadi sedayu terasa berhenti karenanya. Tantangan itu tak disangka-sangkanya karena itu betapa tiba-tiba terasa lututnya menjadi gemetar. Mati. Kata-kata itu sangat menakutkannya. Ia tidak pernah berpikir untuk dibunuh atau membunuh. Apalagi dalam keadaan serupa itu. Suandaru yang berdiri di belakang agung sedayu pun jadi tergetar karenanya. Desadarilah kini, betapa jauh akibat yang sudah terjadi akibat kelancangannya. Kalau terjadi sesuatu atas mereka, apakah ia agung sedayu ataupun si danti, maka itu benar-benar akan merugikan sangkal putung. Si danti telah berhasil menyelamatkan hidupnya pada saat ia melawan toh pati, dan sedayu pun selamat pula meskipun ia berpapasan dengan pandi besi sendang gabus, alap-alap jala tunda berempat. Dan sekarang, salah seorang dari mereka harus mati karena tangan keluarga sendiri. Dengan demikian maka Suandaru itu pun menyesal tak habis-habinya. Tetapi ia sama sekali tidak tahu bagaimana ia harus memperbaiki kesalahannya. Apalagi sekali-sekali ia melihat ayahnya memandanginya dengan penuh penyesalan pula. Widura masih tegak seperti patung. Kata-kata si danti itu, tak disangka-sangkanya. Juga Hudaya, Citragati dan kawan-kawannya pun tidak menyangka. Namun Widura memakluminya, bahwa Sekar Mirahlah sebab langsung dari keputusan si danti itu. Ketika Widura itu memandang agung sedayu, ia melihat anak itu gemetar. Beberapa orang lain pun melihat pula namun mereka mempunyai sangkaan lain. Seperti si danti yang gemetar karena marah, maka mereka pun menyangka bahwa agung sedayu menjadi marah pula namun kemarahannya itu ditahannya, karena anak muda yang patuh itu takut benar kepada pamannya. Dengan demikian maka semua metuk ini memandang kepada Widura, seakan-akan semua menunggu keputusan apakah yang akan diambilnya. Tetapi kepala Widura itu benar-benar akan pecah karenanya. Ia kini tidak tahu bagaimana ia akan mengatasinya. Apakah ia sendiri harus mengambil keputusan yang dapat berakibat dirinya sendiri yang harus berkelahi seperti beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata pula terdengar si danti berkata kali ini aku tidak mau dihalang-halangi. Siapapun yang mencoba mencegahnya, orang itulah yang akan menjadi lawanku. Sekarang atau kapampun. Lapangan itu benar-benar dicengkam oleh ketegangan. Tak seorang pun yang berani berkata sepatah katapun. Mereka melihat wajah-wajah yang kaku. Widura, Hudaya, Citragati, Agung Sedayu. Suandaru. Ki Demang Sangkal Putung. Sekar Mirah dan si danti sendiri. Bahkan wajah si danti itu kini benar-benar telah menjadi merah biru. Widura yang tahu benar perasaan Agung Sedayu, menjadi semakin bingung. Kalau saja anak itu berani dan menghadapinya dengan tatak, maka ia yakin bahwa si danti tak akan dapat mendahuluinya. Widura itu yakin benar bahwa anak-anak kisah dewa telah mewarisi keahliannya dalam berbagai senjata bidik. Tetapi hati Agung Sedayu adalah hati yang kerdil. Meskipun demikian, apabila keadaan memaksa ia harus membesarkan hati anak itu. Ia harus mencoba meyakinkah bahwa ia akan menang. Dan keputusan itu akhirnya menjadi bulat di dada Widura. Ia tidak melihat persoalan lain lagi. Namun ia hanya ingin merubah tatak kera pertandingan itu. Tidak sampai mati. Dan yang harus dikenai bukanlah tempat-tempat yang berbahaya. Namun apakah si danti yang menjadi seolah-olah gila itu mau menerimanya dan apakah meskipun sudah diperlunak itu Agung Sedayu berani menghadapinya. Dada Widura menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mendengar si danti berteriak minggir. Pertandingan akan dimulai. Ketika semua orang menyebak, maka Agung Sedayu menjadi semakin takut. Dipandangnya wajah pamannya, dan hampir-hampir ia berteriak memanggilnya. Hampir ia kehilangan rasa malunya untuk sedikit saja mempertahankan namanya yang selama ini menjadi semakin dikagumi. Lingkaran yang mengitari mereka yang sedang dibakar oleh ketegangan itu, semakin lama menjadi semakin luas. Sementara itu si danti sudah bergerak setapak maju. Namun Widura dengan wajah yang tegang kaku masih berdiri di tempatnya. Ketika ia memandang wajah si danti, dilihatnya wajah itu telah benar-benar menjadi sedemikian liarnya. Dalam pada itu, Widura pun menyadari bahwa si danti benar-benar tak akan dapat diajak terbicara. Kehadiran gurunya agaknya berpengaruh juga kepadanya. Sebab dengan demikian ia menyangka bahwa apa yang dikehendakinya pasti akan terpenuhi. Tetapi Widura itu pun memperhitungkan kehadiran Tiai Gringsing. Ia tidak tahu pasti, apakah Tiai Gringsing akan dapat mengimbangi kekuatan Ki Tambakwadi apabila diperlukan. Namun ia pernah melihat, tangan Tiai Gringsing itu mampu meluruskan. Kembali sepotong besi yang melengkung karena tangan Ki Tambakwadi, sehingga untuk sementara, maka ia dapat mengabaikan kehadiran guru si danti. Biarlah Tiai Gringsing mengurusnya. Ketika keadaan semakin meningkat, maka Widura tidak dapat tetap berdiam diri di tempatnya. Ia harus berbuat sesuatu. Kalau mungkin mengurungkannya. Kalau tidak, apapun yang dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Karena itu, maka dengan lantang ia berkata bagus, pertandingan akan segera dimulai. Tetapi kita belum menentukan peraturannya. Aku tidak memerlukannya, teriak si danti. Aku sudah menetapkan peraturan itu. Apakah hakmu? Bertanya Widura. Akulah yang berkepentingan. Jawab si danti. Aku yang berkuasa di sini. Sahut Widura tidak kalah lantangnya. Aku akan membuat peraturan. Tidak jawab si danti pula. Apapun yang akan kau lakukan, aku tetap pada pendirianku. Aku akan membidik jantung Agung Sedayu dan membunuhnya. Meskipun Agung Sedayu tidak melawan. Dada Widura kini telah bergetar semakin cepat. Sedemikian peningnya kepalanya, sehingga ia hampir muntah karenanya. Kini ternyata si danti tak dapat diajaknya berbicara karena itu maka ia harus berbuat sesuatu. Adalah tidak adil apabila dibiarkannya Agung Sedayu mati ketakutan. Apakah kau sudah tetap pada pendirianmu bertanya Widura kepada si danti. Jangan hiraukan aku kemudian kepada Agung Sedayu. Ia berkata aku akan berdiri di belakangmu beraduk punggung. Aku mengharap seseorang menghitung sampai hitungan yang ke-10. Nah, kemudian kau atau aku yang akan mati. Widura telah benar-benar kehilangan kesempatan. Maka tak ada yang dapat dilakukan kecuali mencoba menyelamatkan Agung Sedayu karena itu dengan langkah yang panjang ia berjalan di samping Agung Sedayu. Widura itu pun berhenti sesaat. Ditatapnya wajah kemenakannya itu dengan penuh iba. Namun dari mulutnya meluncurlah kata-katanya perlahan sekali matilah kau pengecut. Apapun yang akan kau lakukan, kau pasti akan mati di lapangan ini. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu adalah melawan. Melawan. Mendahulunya, membidik dadanya, atau kepalanya atau bahu kanannya. Kalau kau tak sampai hati untuk membunuh, maka yang dapat kau kenai adalah tangannya yang memegang busur itu. Secepatnya, sebelum panahnya menembus otakmu. Kalau kau tak mampu melakukannya, maka otakmu lah yang akan dirobeknya dengan anak panahnya, dan jangan mencoba menyebut nama kisah dua. Itu hanya akan menodai nama kakak iparku. Hanya mulut yang jantan sajalah yang pantas menyebut namanya. Mendengar kata-kata pamannya, dada Agung Sedayu yang sudah gemetar menjadi semakin gemetar. Namun tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh di kepalanya. Ia akan mati. Dan sebenarnya ia takut sekali kepada mati itu. Sedang kini, tanpa diduganya ia dihadapkan pada kekuasaan maut. Namun pamannya itu berkata satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu adalah melawan. Kata-kata itu melingkar-lingkar saja di dalam benaknya. Betapa ia takut menghadapi lawannya, namun betapa ia lebih takut lagi kepada maut. Karena itu maka tiba-tiba ia dahadapkan pada dua pilihan. Mati atau melawan. Tubuh Agung Sedayu masih bergetar. Namun tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dipandangnya wajah Sidanti yang menyala. Sesaat getar di dadanya menjadi bertambah cepat. Namun ketakutannya kepada maut itu telah semakin mendesaknya. Ia tidak mau mati, apalagi di tengah-tengah lapangan dihadapan beratus-ratus orang, dan di antaranya adalah sekar mirah terasa sesuatu bergolak di dadanya. Dan karena itulah maka tubuhnya menjadi semakin bergetar. Namun kini ia menemukan suatu sikap untuk menyelamatkan dirinya. Dan jalan satu-satunya adalah melawan. Tak ada jalan lain. Kalau ia masih mungkin melarikan dirinya, maka ia akan lari dan bersembunyi. Namun ia tahu pasti, demikian ia melangkah, maka anak panah Sidanti pasti akan hinggap di punggungnya. Karena itu Agung Sedayu tidak berani melarikan diri. Sedayu pun terkejut ketika terdengar suara Sidanti menggelegar di telinganya. Ayo Sedayu! Siapkan busurmu! Sedayu mengangkat wajahnya dan tiba-tiba terdengar ia berkata dengan suaranya yang bergetar. Suanderu, berilah aku anak panah. Semua yang mendengar kata-kata itu terkejut. Dan ketegangan pun menjadi semakin memuncak. Mereka segera akan menyaksikan suatu perang tanding antara dua anak muda yang mereka anggap memiliki kekuatan-kekuatan di luar kekuatan kebanyakan orang. Sehingga dengan demikian maka perang tanding ini pasti akan menjadi sangat dasyatnya. Widura pun terkejut mendengar jawaban Sedayu. Namun tiba-tiba dadanya pun bergelora. Ia menjadi terharu melihat Agung Sedayu berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi meskipun demikian, perasaan khawatir merayap-rayap di dalam dada Widura meskipun Agung Sedayu kemudian berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun betapapun juga, hatinya yang kerdil pasti masih akan mengganggunya. Dengan demikian, Widura kembali menjadi ragu-ragu apakah Agung Sedayu akan berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi seandainya terjadi sesuatu, maka lebih baik apabila Agung Sedayu itu menghadapinya secara jantan daripada mati seperti kelinci bertina. Suwandaru pun dengan tangan yang gemetar pula menyerahkan sebatang anak panah kepada Agung Sedayu. Betapa ia menyesal. Namun semuanya telah terjadi, dan kini ia tinggal menunggu akibat dari perbuatannya. Sementara itu si danti pun telah memegang sebatang anak panah pula kini ia maju lagi beberapa langkah. Kemudian ia berkata dengan lantang siapakah yang akan mengucapkan hitungan sampai sepuluh. Lapangan itu menjadi hening seketika. Tak seorang pun yang menjawab karena itu si danti mengulangi lebih keras lagi. Ayo, siapakah yang akan mengucapkan hitungan? Kembali lapangan itu tenggelam dalam kesepian. Gemah suara si danti itu pun kemudian lenyap pula sehingga dengan demikian si danti menjadi semakin marah karenanya. Ia merasa seakan-akan semua orang di lapangan itu sama sekali tidak menghargainya. Karena itu tiba-tiba ia berkata Ayo Adi Sedayu. Suapaya aku tidak disangka curang, kaulah yang mengucapkan hitungan itu. Agung Sedayu tidak dapat menjawab kata-kata itu. Ia sedang sibuk berjuang melawan perasaannya sendiri yang saling berbenturan. Namun si danti tidak menunggu Agung Sedayu menjawab ia langsung berjalan mendekati anak muda itu dan berdiri di belakangnya beraduk punggung. Sementara itu, sepasang mati yang tajam di atara para penonton, memperhatikan perkembangan keadaan dengan seksama. Ia tersenyum ketika melihat Sedayu menerima sebatang anak panah dari Suandaru. Ia tersenyum pula ketika melihat Sedayu menempatkan anak panah di tali busurnya. Namun meskipun demikian, orang yang bermata tajam itu dapat menilai apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Seandainya Agung Sedayu itu berhati jantan, maka kekalahannya tak usah dikhawatirkan. Namun di dalam dada orang itu bergolaklah perasaan seperti perasaan yang tersimpan di dalam dada Widura dan karena itu pula ia menjadi cemas akan nasib anak muda itu. Dalam pada itu, si Danti sudah tidak sabar lagi. Ia sudah berdiri tegak di belakang Agung Sedayu beradu punggung. Namun Agung Sedayu masih belum mulai dengan hitungannya. Sehingga si Danti sekali lagi berteriak mulailah Adi Sedayu. Kalau tidak akulah yang akan menghitung, dan aku akan melangkah menuruti ramah hitungan itu. Aku tidak peduli apa yang akan kau kalukan, namun sesudah hitungan ke-10 aku akan melepaskan anak panahku ini. Debar di dada Agung Sedayu menjadi semakin cepat dan cepat saja. Sedang mulutnya masih saja terbungkam. Ia sengaja tidak mau mulai dengan mengucapkan hitungan. Dibiarkannya si Danti menghitungnya. Ia ingin dapat memusatkan segenap kekuatan yang ada padanya untuk menindas perasaannya. Perasaan yang selalu mengganggunya. Bahkan kemudian dicobanya untuk membulatkan tekadnya. Kalau aku ingin menghindari kematian, aku harus melawan. Menghentikan sumber gerak dari terkaman kematian itu. Si Danti kemudian benar-benar tidak sabar lagi. Apalagi ketika dilihatnya matahari telah semakin rendah di atas cakrawala. Dengan agak silau si Danti memandang punggung-punggung bukit di sebelah barat, sebagaimana ia menghadap. Kemudian katanya lihat, matahari hampir terbenam. Tetapi Agung Sedayu masih berdiam diri, sehingga si Danti yang telah kehabisan kesabaran itu berteriak aku akan mulai dengan hitungan itu. Anak muda yang sedang dibakar oleh nyala kemarahan itu tidak menunggu lebih lama lagi. Maka terdengarlah suaranya lantang satu kemudian dua dan sejalan dengan itu, kakinya pun terayun maju, selangkah demi selangkah. Pada saat yang bersamaan Agung Sedayu pun bergerak pula, setapak demi setapak. Tetapi tiba-tiba terdengar sebuah tawa yang lunak bergetar di antara para penonton yang berjejalan itu. Meskipun demikian suara itu telah mengejutkan setiap orang yang berdiri di lapangan. Apalagi ketika di antara drai tertawanya terdengar kata-katanya si Danti, ternyata kau curang. Langkah dan hitungan si Danti pun terhenti pula. Mendengar kata-kata itu nyala di dalam dadanya serasa tersiram minyak. Dengan serta merta ia berpaling sambil berteriak tidak. Aku tidak curang namun si Danti tidak segera dapat melihat orang itu. Orang yang telah mentertawakannya. Sementara itu terdengar orang itu berkata pula kenapa kau memilih arah itu? Bukankah dengan demikian kau mengharap, bahwa apabila hitunganmu telah sampai hitungan ke-10, dan Agung Sedayu itu pun berbalik maka sinar matahari yang silau ini akan melindungimu? Gila teriak si Danti siapakah kasih Danti benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu. Memang, keadaan itu pun mendapat perhatiannya pula, dan bahkan diperhitungkannya. Tetapi ketika seseorang menebak dengan tepat, maka kemarahannya menjadi semakin menggelegak. Bukan saja si Danti namun Agung Sedayu, Widura, dan bahkan setiap orang menjadi sibuk mencari orang yang berkata demikian itu. Setiap orang dengan menegakkan. Lehernya memandang ke satu arah, ke tempat orang yang telah menghentikan perang tanding yang mendebarkan itu. Dan akhirnya mereka melihat juga. Melihat orang yang berbicara itu sedang berjalan menyebak orang-orang yang berdiri berjejalan di hadapannya. Kata-kata orang yang belum diketahui itu pun merupakan sebuah singgungan pada perasaan Widura. Kenapa ia tidak melihat ketidakadilan itu? Baru kemudian ia menyadari, bahwa alangkah berbahayanya seandainya pertandingan itu berlangsung. Demikian Agung Sedayu memutar tubuhnya, maka segera ia akan segera menjadi silau karena matahari sudah sedemikian rendahnya. Ternyata kemudian orang lainlah yang memberi peringatan akan hal itu. Bukan dirinya pemimpin Laskar Pajang yang bertanggung jawab di Sangkal Putung. Karena itu Widura pun segera ingin tahu, siapakah orang itu. Dan orang itu pun datanglah kepadanya. Semakin lama menjadi semakin dekat menyusup di antara penonton yang sengaja memberi jalan, sehingga akhirnya, muncullah orang itu di tengah-tengah lingkaran. Demikian yang muncul dari antara para penonton, maka berdasirlah dada Widura. Betapa ia terkejut melihat kehadirannya. Seorang anak muda yang sebaya dengan sidanti. Bertubuh kekarpadat berwajah tenang dan terang. Dengan sebuah senyum yang segar anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sebelum Widura sempat berkata sesuatu karena getar dadanya, terdengar agung sedayu seakan-akan menjerit tinggi kakang. Kakang untara. Kau akah itu? Untara, ia sebenarnya lah anak muda itu untara, berpaling kepada adiknya. Kini ia tertawa. Suara tertawanya masih selunak seperti suaranya yang pertama-tama diperdengarkan. Kemudian terdengar ia berkata aku datang untuk menyaksikan pertunjukan yang diselenggarakan oleh paman Widura. Sekali lagi dada Widura berdesir. Dan yang didengarnya kemudian adalah suara ribut di antara penonton. Ternyata mereka terkejut pula melihat kehadiran anak muda itu, apalagi setelah agung sedayu menyebut namanya untara. Jadi itulah orangnya yang bernama untara, kakak agung sedayu. Dengan demikian, maka kembali para penonton itu berjejalan mendesak maju. Mereka ingin melihat wajah anak muda yang namanya telah jauh lebih dahulu hadir daripada orangnya. Dada Widura kini telah menjadi tenang kembali. Dengan sebuah senyum yang tulus ia mendekati kemenakannya. Diulurkannya tangannya sambil berkata lirih aku tidak dapat mencegahnya. Untara menyambut tuluran tangan pamannya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata aku senang melihat perang tanding ini. Namun aku ingin melihat perang tanding ini berjalan dengan sempurna. Suatu kehilafan, untara sahut Widura. Sekali lagi untara tertawa. Wajahnya yang terang itu kemudian memandang berteliling. Setiap wajah yang dipandangnya, maka tanpa sengaja, wajah itu mengangguk, dan dengan rendah hati untara pun menganggukkan kepalanya pula. Si danti yang melihat kehadiran untara itu dadanya berdentang pula seperti melihat hantu yang paling dibencinya. Wajahnya yang merah membara itu seakan-akan benar-benar telah menyala. Kini ia melihat untara itu berdiri di hadapannya. Sedang orang-orang di sekitarnya telah mendesak maju sekedar ingin melihat wajah untara itu. Dengan demikian, maka si danti itu pun telah kehilangan segenap pertimbangannya. Maka semua orang yang berada di lapangan itu tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar si danti itu berteriak minggir. Pertandingan akan tetap berlangsung terus. Jangan hiraukan orang yang tidak tahu menahu persoalannya. Untara mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Widura, maka Widura itu pun memandangnya, seakan-akan minta pertimbangan kepadanya. Untara mengangkat bahunya, katanya kekuasaan di daerah ini berada di tangan taman Widura silahkan. Aku hanya ingin melihat apakah pertandingan ini akan berlangsung dengan jujur. Jangan menyindir teriak si danti. Aku tahu maksudmu. Meskipun semula aku tidak memperdulikan matahari itu, namun seandainya hal-hal yang tak berarti itu harus dipertimbangkan, baiklah kita menghadap arah utara dan selatan. Kembali terdengar untara tertawa, sambil berkata jangan marah si danti. Terasa kata-kata itu menusuk jantung si danti seperti tusukan sembilu. Dengan menggeretakan gigi ia berkata lantang nah sedayu. Kau dengar? Sedayu yang seakan-akan terpesona karena kehadiran kakaknya itu, tiba-tiba seperti terbangun dari mimpinya. Ia terkejut ketika ia merasa si danti mendorongnya. Dan didengarnya sekali lagi si danti berteriak bersiaplah. Seperti seorang anak yang mengharapkan sesuatu dari bapaknya Agung Sedayu memandang wajah kakaknya. Dan tiba-tiba dilihatnya kakaknya itu mengangguk kepadanya. Hanya mengangguk, namun anggukan kepala itu seperti telah mengalirkan suatu kekuatan baru di dalam hatinya. Kehadiran untara yang tiba-tiba itu, benar-benar memperbesar hati Agung Sedayu karena itu, maka dengan gerak yang lebih tenang kini ia berdiri menghadap ke utara, sedang si danti berdiri di belakangnya menghadap ke selatan. Dan ketika kemudian si danti hampir mengulangi hitungannya, terdengarlah untara berkata biarlah aku menolong kalian. Akulah yang akan menghitung sampai bilangan ke sepuluh. Bagus teriak si danti. Mulailah. Untara berjalan mendekati mereka yang telah berdiri beradu punggung itu. Terdengar ia bergumam aku telah melihat pertandingan ini sejak permulaan. Dan aku mengagumi kalian yang telah melakukan permainan yang aneh-aneh. Namun ternyata kalian hanya memanah benda-benda mati. Sekarang kalian akan memanah benda-benda yang hidup, yang mungkin mengelakkan diri dari kejaran anak panah kalian. Benar-benar pekerjaan yang tidak terlalu mudah. Mulailah potong si danti tidak sabar. Tetapi kata-kata untara itu seakan-akan memberikan petunjuk-petunjuk baru bagi Agung Sedayu. Memberikan petunjuk bahwa dalam perang tanding yang demikian, maka mereka diperkenankan untuk mengelakan serangan lawan. Demikianlah maka akhirnya untara itu pun mulai dengan hitungannya. Untara itu kini berdiri tegak. Sesaat ia memandang orang-orang yang melingkari mereka. Kemudian dengan tenang ia berkata kepada para penonton mundurlah kalian. Jangan berdiri di ujung utara dan selatan. Kalau anak panah itu nanti tidak mengenai sasaran, maka kalianlah yang akan terkena. Penonton di ujung utara dan selatan itu pun mendesak mundur. Mereka menjadi takut kalau justru dadah merekalah yang akan tembus oleh anak panah-anak panah itu. Namun setiap kata-kata untara itu semakin meyakinkan Agung Sedayu bahwa ia masih mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari maut. Ia masih mungkin mengelak, dan panah-panah itu masih mungkin tidak mengenai sasaran. Tetapi si Danti menjadi semakin tidak sabar. Dengan marahnya ia berteriak sekali lagi hii untara. Apakah kau tidak sanggup menghitung? Baiklah sahut untara. Sekarang bersiaplah. Aku sudah siap sejak kau belum menampakkan dirimu jawab si Danti. Untara tersenyum kemudian selangkah ia maju. Dan kini mulailah ia menghitung satu, dua. Suasana meningkat menjadi semakin tegang, semakin tegang, sejalan dengan belangan-belangan yang disebutkan untara. Untara sendiri sebenarnya menjadi cemas juga, seperti Widura yang tegang kaku seperti patung batu. Namun baik untara maupun Widura, bahkan beberapa orang lain, Hudaya, Citragati, Suandaru dan beberapa orang lagi, ternyata berdoa di dalam hatinya, setidak-tidaknya Sedayu tidak menjadi binasa karenanya. Kini bilangan-bilangan yang diucapkan untara sudah semakin tinggi. Enam, tujuh, dan lapangan itu menjadi semakin hening. Tetapi dalam pada itu, tekat di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin bulat. Ia tidak mau mati. Dan akhirnya sampailah hitungan itu pada akhirnya. Seperti bisul yang akan pecah di setiap ubun-ubun penonton, terdegarlah untara menyebut bilangan terakhir dengan suara gemetar sepuluh. Si Dantian dibakar oleh kemarahan, hampir tidak sabar menunggu bilangan yang kesepuluh. Dan ketidaksabarannya itu sama sekali tidak menguntungkannya. Demikian ia mendengar untara menyebut bilangan kesepuluh itu, dengan serta-merta ia memutar tubuhnya sekaligus menarik busurnya. Hanya sesaat ia memelidikan panahnya, dan panah itu dengan cepatnya meluncur ke dada Agung Sedayu arah ke kiri. Arah jantung. Tetapi Agung Sedayu pun telah memutar tubuhnya pula. Ia tidak menyangka bahwa lawannya bertindak secepat itu. Ia sama sekali belum pernah melihat, mengataui dan apalagi mengalami perang tanding semacam itu, sehingga karena itu ia masih ragu-ragu untuk melakukannya meskipun tekadnya untuk menghindari maut telah bulat di dalam hatinya. Karena itu, ternyata si Danti berhasil mendahuluinya. Dan sebenarnya si Danti adalah pemidik yang baik. Panah itu dengan lajunya menuju kesasarannya dengan tepat. Dada kiri Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu itu pun sebenarnya bukan sebuah patung. Di dalam tubuhnya tersimpan berbagai macam ilmu yang tidak dapat diabaikan. Namun ilmi-ilmu itu seakan-akan tersimpan dalam kotak yang tertutup. Kini ia melihat sebuah anak panah meluncur dengan cepatnya, menuju ke dadanya. Karena itu, dengan gerak naul riah maka Sedayu yang memiliki ketangkasan yang tinggi itu pun segera bergesar setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun panah si Danti terlampau cepat. Betapapun cepatnya gerak Agung Sedayu, namun ia tidak mampu menghindari anak panah itu sepenuhnya. Sehingga dengan cepatnya panah itu mematuk lengan kirinya. Tetapi untunglah bahwa anak panah itu tidak mengenai bagian yang penting pada lengannya itu, sehingga anak panah itu pun kemudian bergeser dan jatuh di samping Agung Sedayu. Meskipun demikian, maka segera sepercik darah mengalir dari luka itu. Semakin lama menjadi semakin deras. Tampaklah Agung Sedayu menyeringai menahan sakit. Tetapi hanya sesaat, ternyata darah yang mengalir dari lukanya itu telah menghangatkan hatinya. Kini ia telah terluka, dan ternyata demikianlah rasa sakit yang menggigit pundaknya. Rasa sakit itu kini tidak saja ditakutkannya, namun sudah dirasakannya. Dan rasa sakit itu ternyata tidak seperti apa yang dibayangkannya. Darah yang mengalir dari lukanya itu bukanlah pertanda. Akan kematiannya. Dan meskipun kini darah itu telah mengalir, tetapi ia masih tetap berdiri tegak dan hampir luka itu dapat diabaikannya. Tiba-tiba timbulah perasaan heran di dalam dadanya. Apakah hanya perasaan ini yang harus ditanggungnya? Alangkah ringannya. Bahkan berkatalah Agung Sedayu di dalam hatinya jadi ternyata aku tidak mati. Aku ternyata dapat juga membebaskan diri dari kematian itu. Dan kini aku telah melakukannya. Perang tanding. Terasalah sesuatu bergolak di dalam dada Agung Sedayu. Terasa seakan-akan ia telah melampaui suatu masa yang tidak pernah dibayangkannya. Terasa seakan-akan ia telah menerobos suatu batas yang selama ini mengungkungnya. Dan sebenarnya dinding yang memagari Agung Sedayu kini telah terpecahkan. Dan lenyaplah seluruh perasaan takutnya. Kini Agung Sedayu itu tidak takut lagi kepada luka, kepada darah dan kepada maut sekalipun. Sebab ternyata ia mampu menghindari maut, apabila Tuhan belum menghendakinya. Ia katanya dalam hati, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya Sedayu itu menemukan keyakinan aku tidak perlu takut mati. Sebab kematian adalah takdir Tuhan. Ternyata kali ini aku telah bebas dari kematian itu, karena Tuhan belum menghendakinya. Bahkan kini Agung Sedayu mengangkat wajahnya dipandanginya si Danti yang berdiri gemetar menahan marah, 20 langkah dihadapannya. Di tangannya kini masih tergenggam sebatang anak panah. Sedang si Danti telah melepaskan satu-satunya anak panahnya. Ketegangan di lapangan itu segera sampai ke puncaknya. D.D.G. tajamnya Agung Sedayu menandang lawannya. Si Danti, yang dalam pandangan metu Sedayu, kini tidak lebih daripada dirinya sendiri. Si Danti itu tiba-tiba bukanlah seorang yang menakutkan lagi. Agung Sedayu, meskipun pundaknya telah terluka, namun luka yang tidak begitu dalam itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kini ia dapat berbuat apa saja atas lawannya. Betapapun tangkasnya lawannya itu, namun ia mempunyai banyak waktu untuk membediknya, menarik busurnya dalam-dalam dan melepaskan anak panah secepat tadi. Dalam keadaan yang demikian, alangkah sulitnya untuk menghindari, sebab setiap kali ia dapat melepaskan anak panahnya dengan tiba-tiba. Si Danti masih berdiri tegak seperti tonggak. Kini tubuhnya bergetar semakin keras. Kemarahannya benar-benar telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Meskipun demikian ia tidak gentar menghadapi panah Agung Sedayu. Dengan kecepatannya bergerak ia yakin bahwa ia mampu menghindari anak panah lawannya. Tetapi Agung Sedayu itu masih belum membedik lawannya. Meskipun kini ia sudah dapat melepaskan diri dari sebuah belenggu yang selama ini mengungkungnya dalam satu dunia yang gelap, namun masih belum terlintas di dalam angan-angannya untuk membunuh seseorang. Itulah sebabnya maka ia masih berdiri dengan ragu. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara si Danti serahi Sedayu, apa yang kau tunggu? Agung Sedayu terkejut mendengar suara itu. Sekali lagi ia menatap wajah lawannya dengan tajamnya. Wajah yang keras dan penuh dendam. Namun, betapa ia menjadi muak melihat wajah si Danti, tetapi perasaan itu belum dapat memaksanya untuk mencoba membunuh seseorang. Dan kembali Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Lapangan kecil itu kini benar-benar dikuasai oleh kesenyapan yang pegang. Matahari di langit menjadi semakin rendah. Warna-warna merah dengan segarnya membayang di ujung-ujung pepohonan dan menyangkut di tepi-tepi gumpalan mega dilaknit. Sekali. Sekali tampak di udara burung-burung cangak berbondong-bondong terbang pulang ke sorangnya. Melintas dari arah barat ke timur. Dalam kesenyapan itu, tiba-tiba terdengar suara untara dengan nada yang rendah Agung Sedayu. Pertandingan ini akan segera selesai apabila kau telah melepaskan anak panahmu itu. Agung Sedayu menjadi semakin bimbang. Dicobanya untuk menenangkan perasaannya. Dan dicobanya untuk memandang dada si danti. Tetapi, kembali ia tidak dapat memaksa dirinya untuk membunuh seseorang meskipun orang itu telah bertekad untuk membunuhnya. Yang terdengar kemudian kembali suara untara Agung Sedayu, adalah tidak bijaksana untuk membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Agung Sedayu berpaling kepada kakaknya, seakan-akan ia telah menemukan suatu penyelesaian yang baik bagi perselisihannya. Ia dapat mengerti kata-kata kakaknya, sebagaimana ia selalu mendengar cerita ayahnya dahulu, bahwa penyelesaian dari persengketaan tidak harus ditandai dengan kematian. Tetapi tanpa disangka-sangka, maka Agung Sedayu itu mendengar suara si danti menggelegar Agung Sedayu, Aku bukan pengecut yang minta kau kasihani. Ayo kalau kau jantan, cobalah membunuh si danti. Agung Sedayu mengangkat keningnya. Namun untara itu berkata pula anak panah yang sebatang itu hakmu Sedayu. Kemana saja kau bidikan, maka perang tanding ini sudah selesai. Dan semua persoalan pun selesai pula. Jangan turut campur untara. Urusan ini sama sekali bukan urusanmu bentak si danti sambil menggertakan giginya karena marah. Tetapi untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata si danti. Bahkan Widura pun kemudian berkata kau benar untara. Agung Sedayu masih tegak dengan penuh kebimbangan. Ia kini telah berhasil menerobos dinding yang menyekapnya dalam ketakutan. Namun ia masih belum dapat berbuat lebih jauh daripada melihat kenyataan diri dan melihat kekuasaan yang menguasai hidupnya dan hidup orang-orang lain. Karena itu, ia menjadi semakin bimbang. Membunuh adalah perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dalam kebimbangan itu tiba-tiba Agung Sedayu melihat serombongan berung cangak terbang rendah melintas di lapangan. Dan tiba-tiba pula ia ingin melepaskan ketegangan yang mencekam dadanya. Dengan serta merta, ia mengangkat busurnya. Dan sesaat kemudian satu-satunya anak panahnya itu meloncat dengan cepatnya, menyambar seekor cangak yang terbang dengan tenang dan perlahan-lahan di atasnya. Semua orang terkejut melihat perbuatan Agung Sedayu. Mereka hanya sesaat melihat Agung Sedayu mengangkat busurnya. Dan sesaat kemudian mereka sudah melihat, seekor dari burung-burung cangak itu terpelanting dan jatuh di tanah. Agung Sedayu sendiri terkejut melihat hasil hidikannya. Cangak yang sama sekali tidak tahu menahu persoalannya itu tiba-tiba jatuh menjadi korbannya. Namun, adalah lebih baik melepaskan ketegangan di dadanya dengan membunuh seekor burung daripada membunuh si danti. Tanpa diduga-duga sebelumnya, maka tiba-tiba semua orang yang berdiri di lapangan itu pun kemudian melepaskan ketegangan yang selama ini mencengkam dada mereka. Dengan serta-merta meledaklah sorak-sorai yang gemuruh dengan dasyatnya, sedasyat gunung Merapi itu meledak. Mereka bersorak karena mereka melihat akhir dari perang tanding itu tanpa jatuhnya korban. Mereka bersorak pula karena mereka melihat ketangkasan Agung Sedayu. Beberapa orang dari mereka bergumam alangkah dasyatnya anak muda itu. Tetapi, bagi si danti, apa yang terjadi itu seakan-akan merupakan tamparan yang langsung mengenai wajahnya karena itu, maka darahnya menjadi seakan-akan mendidih. Ia sudah tidak ingat lagi apakah yang sebaiknya dilakukan. Dengan gigi yang gemeretak ia meloncat maju sambil berteriak perang tanding ini belum selesai. Aku tantang kau dengan Carrie yang lain. Teriakan si danti itu benar-benar mengejutkan. Semua orang yang mendengar tertegun heran. Bahkan Widura, Untara dan bahkan Agung Sedayu sendiri mereka melihat si danti dengan wajah yang menyala-nyala datang mendekati Sedayu. Dilemparkannya busurnya ke tanah, lalu berkata Agung Sedayu. Ada seribu macam cara untuk melakukan perang tanding. Marilah kita pilih salah satu di antaranya. Tidak memergunakan jarak yang sejauh 20 langkah, tetapi kita lakukan dalam jarak yang dekat. Agung Sedayu menjadi bingung. Ia telah menghindari kemungkinan yang lebih buruk dari perang tanding yang baru saja dilakukan. Ia dengan sengaja tidak membidik lawannya dengan anak panahnya. Tetapi kini bahkan ia dihadapkan pada kemungkinan yang lebih jelek. Namun dengan demikian, Hudaya, Citragati, Sendaya dan orang-orang lain menjadi semakin muak melihat kesombongan si danti. Hampir-hampir saja mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka pula. Tetapi yang maju ke depan adalah Widura cukup si danti. Jangan membuat persoalan menjadi lebih parah. Tetapi dengan kasarnya si danti menyahut apa pedulimu. Persoalan ini adalah persoalan antara si danti dan Agung Sedayu. Tetapi aku kali ini tidak akan mengizinkan berkata Widura pula. Aku tidak perlu izinmu bantah si danti. Widura itu pun kemudian menjadi marah pula meskipun demikian ia tetap pada pendiriannya, bahwa ia tidak ingin melihat orang-orangnya menjadi hancur karena menikam dada sendiri, sementara macan kepatian sudah sup untuk menerkam mereka karena itu maka katanya simpanlah tenaga kalian. Marilah kita adakan perlombaan yang lain. Kalau kalian tetap pada pendirian kalian ingin melihat siapakah yang lebih unggul di antara kalian, nah perlihatkanlah dalam perlawanan kalian atas macan kepatian. Siapakah yang mampu membunuh macan kepatian, maka ialah yang menang. Aku tidak akan menunggu sampai kesempatan itu datang. Yang menang jawab si danti. Biarlah kita melakukannya sekarang. Yang menanglah yang kelak harus membunuh macan kepatian. Kalau tidak biarlah ia dibunuh saja sama sekali. Aku tidak mengizinkan berkata Widura tegas-tegas. Persetan teriak si danti. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata bersiaplah Agung Sedayu. Marilah kita bertempur tanpa senjata. Kita akan sampai pada suatu kepastian, siapakah yang akan mati di antara kita. Jangan berhenti sebelum keputusan itu jatuh. Dada Agung Sedayu itu pun bergelora. Setelah darah tertumpah dari luka di pundaknya itu, tiba-tiba Agung Sedayu kini seolah-olah telah menemukan dirinya sendiri dalam nilai-nilai yang sewajarnya. Karena itu tiba-tiba terdengar anak muda itu. Menggeram. Dengan tatapnya ia berkata kalau itu yang kau kehendaki si danti, marilah aku layani. Kembali suasana menjadi semakin tegang. Widura benar-benar terkejut mendengar jawaban Agung Sedayu. Jawaban yang sama sekali tak disangka-sangka. Dan sebenarnya memang Widura tidak tahu apa yang sudah bergolak di dalam dada Agung Sedayu. Setelah ia merasakan luka di tangannya, seakan-akan tumbuhlah kepercayaannya pada diri sendiri, bahwa si danti bukanlah seorang yang tak dapat dikalahkan. Untara tersenyum di dalam hati mendengar jawaban Agung Sedayu. Katanya dalam hati kalau anak itu selalu ikut saja bersama aku, maka tak akan ditemukannya kepercayaan pada dirinya. Agaknya keadaannya selama ini telah memaksa dirinya untuk mencoba menggantungkan nasibnya kepada diri sendiri. Namun meskipun demikian, Untara tidak menghendaki perkelahian itu berlangsung. Ia dapat mengerti sepenuhnya, apa yang sedang dijaga sebaik-baiknya oleh Widura. Karena itu, maka Untara itu pun berkata Agung Sedayu. Tidak seharusnya setiap tantangan kau terima. Kau dapat menolaknya untuk kepentingan yang lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri. Pertandingan hari ini sebenarnya lah telah selesai. Laskar pajang di Sangkal Putung hanya diperkenankan melakukan perlombaan memanah. Lebih daripada itu tidak. Bahkan kalian telah melakukannya melampaui kebiasaan, di mana kalian mempergunakan diri kalian untuk sasaran. Jangan ikut campur Untara teriak Sedanti keras-keras. Kedatanganmu kemari sama sekali tidak kami harapkan. Pergilah dan kalau ingin menonton, nontonlah. Jangan ribut Sedanti jawab Untara aku mencoba melihat jauh seperti yang dikatakan Paman. Widura. Jangan mempertajam pertentangan antara kita sendiri. Aku tidak perlu mendengar sesorahmu bentak Sedanti. Jangan gurui aku. Aku tahu apa yang akan terjadi di Sangkal Putung. Kau sangka tanpa Agung Sedayu pekerjaan di Sangkal Putung ini tidak akan selesai. Untara menarik alisnya. Sebelum ia menjawab, didengarnya Agung Sedayu berkata Kakang, berilah aku kesempatan. Untara menjadi heran pula mendengar tekat adiknya. Bahkan kemudian Agung Sedayu itu berkata pula kepada Widura Paman, biarlah aku mencobanya. Tidak Sedayu jawab Widura dan Untara hampir bersamaan. Rupanya Agung Sedayu itu pun menjadi kecewa. Ledakan yang meronta-ronta di dalam dadanya setelah selama ini terkekang dalam suatu himpitan ketakutan, seakan-akan sedang mencari salurannya karena itu betapa tak terduga arus yang melanda dada Agung Sedayu itu. Meskipun demikian, Agung Sedayu adalah seorang anak yang patuh kepada kakaknya sejak masa kecilnya. Karena itu, maka ia tidak akan dapat memaksa seandainya kakaknya menjegahnya. Tetapi si Danti tidak menjadi reda karenanya. Seperti orang gila ia berteriak-teriak, jangan halangi aku. Siapa yang menghalangi aku itulah lawanku. Aku bunuh ia tanpa sebab. Widura mengangkat wajahnya memandang wajah si Danti yang telah benar-benar menjadi buas. Sekali lagi ia ingin mencoba melunakannya. Dengan hati-hati Widura melangkah maju sambil berkata si Danti, sadarilah keadaanmu. Keadaan kita bersama di sangkal putung ini. Jangan memandang keadaan dalam suatu lingkungan yang sempit. Tetapi pandanglah seluruh persoalan yang kita hadapi. Namun agaknya kata-kata Widura itu sia-sia saja. Si Danti telah menjadi seakan-akan wuru. Yang ada di dalam benaknya hanyalah kekerasan, perkelahian, dan membunuh atau dibunuh. Karena itu ia menjawab jangan halangi aku. Untara pun melihat bahwa sama sekali tak ada kemungkinan untuk dapat mengekang si Danti. Karena itu maka ia akan berusaha untuk menyingkirkan adiknya. Apabila Agung Sedayu dapat dijauhkannya, dan perkelahian IU dapat ditunda, maka nanti apabila kepala si Danti telah bertambah dingin, segala sesuatu akan dapat diselesaikannya dengan baik. Karena itu, betapa kecewanya Agung Sedayu, namun ia tidak dapat berbuat apapun ketika kakaknya menarik tangannya dan membawanya meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum Agung Sedayu dan Untara berhasil menerobos lingkaran yang pepat itu terdengar si Danti berteriak jangan pergi pengecut. Tak ada gunanya. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bukit merapi itu sekalipun. Namun Untara tak menghiraukannya. Didorongnya adiknya dan disibakannya orang-orang yang mengerumuninya. Meskipun demikian si Danti yang gila itu meloncat maju sambil berteriak lebih keras lagi berhenti pengecut. Widuralah yang kemudian kehabisan kesabaran. Ia sudah menjadi sedemikian bingungnya mencegah perkelahian itu karena itu, tiba-tiba ia pun berteriak nyaring si Danti, berhenti di tempatmu. Aku adalah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Aku mempunyai wewenang untuk melakukan segala kebijaksanaan di sini. Aku perintahkan kau tetap di tempatmu. Kata-kata itu menggelegar di telinga si Danti. Dengan cepatnya ia memutar tubuhnya menghadapi Widura namun Widura benar-benar telah siap. Dan bahkan tiba-tiba si Danti itu pun melihat Hudaya, Citragati, Sendawa dan bahkan Suandaru meloncat maju. Tanpa berjanji mereka seakan-akan telah mengpung si Danti yang hampir menjadi gelah itu. Si Danti mengeram. Matanya yang buas menjadi semakin buas. Ditatapnya orang-orang yang berdiri di sekitarnya seolah-olah hendak ditelannya bulat-bulat. Dengan kemarahan yang seakan-akan hendak meledakan dadanya si Danti berteriak. Ayo, Ayo, Majulah bersama-sama. Inilah si Danti, murid kita Mbakwadi. Widura menatap wajah si Danti yang menyala itu dengan mata menyala pula. Tiba-tiba saja ia berkata si Danti, apakah kau sedang menunggu bantuan gurumu? Jangan kau harapkan itu, sebab di sini hadir pula orang yang dahulu pernah mencegah gurumu membunuh aku itu. Kau lihat cemeti kuda yang terjatuh di samping tanda yang dilemparkan gurumu itu. Kata-kata itu terasa berdentangan di dada si Danti. Namun tidak hanya si Danti yang terkejut karenanya. Semua orang menjadi terkejut pula ternyata lingkaran besi dan cemeti kuda itu adalah permulaan dari pertentangan-pertentangan yang akan menjadi semakin memuncak dari dua orang sakti yang tak mereka ketahui dan belum pernah mereka lihat pula orangnya. Sesaat si Danti berdiam diri. Memang ia mengharap gurunya akan membantunya melawan kelinci-kelinci yang tak berarti itu di hadapan Kitambakwadi. Tetapi kemudian disadarinya bahwa ternyata di lapangan itu hadir pula orang lain yang pernah mencegah langkah gurunya di tegalan kemarin malam karena itu maka si Danti itu berbimbang untuk sesaat. Tetapi kemarahannya telah benar-benar menguasa otaknya. Sehingga betapapun yang akan dihadapinya, namun ia sama sekali tidak dapat memperhitungkannya. Dengan demikian, maka si Danti itu sama sekali tidak menjadi surut. Bahkan dengan lantangnya ia menjawab apakah kasangka si Danti hanya dapat menggantungkan dirinya kepada orang lain? Kitambakwadi telah menempasi Danti untuk menjadi seorang laki-laki jantan. Aoyo. Siapakah yang pertama-tama? Agung Sedayu atau kakaknya yang bernama Untara itu. Untara mencoba untuk tidak menghiraukannya. Tetapi Agung Sedayu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa sebenarnya ia tidak mau pula dihinakan. Apalagi setelah ia menemukan penilaian yang wajar atas dirinya, justru setelah sebatang anak panah menyobek pundaknya. Menyingkirlah Sedayu desah Untara. Ia menghinaku kakang, jawab Sedayu. Tetapi Untara berbisik Sedayu adalah seorang anak muda yang tangguh. Sedangkan kau, agaknya baru saja menyadari kelaki-lakianmu. Kau tidak akan dapat melawannya. Tetapi ledakan-ledakan yang dasyat di dada Agung Sedayu itu pun telah membakar hatinya pula. Karena itu ia menjawab berilah aku kesempatan. Untara menjadi jengkel karenanya. Maka dibentaknya adiknya pergi. Biar paman Widura mengurus si Danti. Tiba-tiba Untara terkejut ketika ia mendengar si Danti berteriak Untara. Jangankah sembunyikan adikmu? Ataukah sendiri yang hendak bersembunyi? Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Untara. Ia dapat mencegah orang lain untuk tidak menghiraukan maki dan cerca, namun ketika kata-kata itu ditujukan kepada dirinya, terasa dadanya itu bergetar. Meskipun demikian, Untara itu tidak berpaling. Yang didengarnya kemudian adalah suara pamannya, Widura si Danti, kalau kau tetap dalam pendirianmu, maka perintah untuk menangkapmu segera akan aku jatuhkan. Ternyata si Danti benar-benar telah kehilangan segenap pertimbangannya. Ia seolah-olah tidak mendengar kata-kata Widura bahkan kemudian ia berkata kepada Untara-Untara, Kalau kau sembunyikan adikmu maka kau lah lawanku. Kini Untara terpaksa berhenti. Terasa dadanya bergetar semakin cepat. Namun ketika dilihatnya luka di pundak sedayu, Untara menarik nafas. Sedayu, betapapun tinggi ilmunya, namun ia sama sekali belum berpengalaman dalam satu perkelahian yang benar-benar menentukan hidup dan mati. Apalagi kini pundaknya itu telah terluka, dan darah mengalir dari luka itu karena itu maka kekuatannya pun pasti berkurang. Untara terkejut ketika Agung sedayu mendesaknya Kakang, apakah Kakang akan membiarkan si Danti menghina kita? Jangan sedayu sahut Untara sadarilah keadaanmu. Pundakmu telah terluka. Mungkin pundak itu tidak terganggu pada saat kau menarik busur, tetapi dalam pertempuran jarak dekat, maka luka itu akan sangat berpengaruh. Agung sedayu meraba lukanya. Terasa luka itu memang pedih. Tetapi serasa sama sekali tidak berpengaruh baginya. Namun Untara itu pun dapat memperhitungkannya dengan tepat, maka sambungnya kalau kau bergerak, maka darah akan semakin banyak mengalir dari luka itu. Kau akan menjadi lemas, dan lehermu akan dipilin sampat patah oleh iblis itu. Tetapi seperti bendungan yang baru saja pecah oleh banjir, maka Agung sedayu benar-benar sedang mencari saluran untuk menumpahkan ledakan-ledakan yang terjadi di dadanya. Namun ia tidak berani melawan kehendak kakaknya karena itu hanya dadanya sajalah yang bergelera. Sementara itu terdengar si Danti berkata pula Untara. Jangankah sembunyikan anak itu? Ataukah sendiri terpaksa aku bunuh di lapangan ini? Sekali lagi dada Untara bergetar. Ketika ia berpaling, ia melihat Widura mengangkat tangannya. Hampir saja Widura menjatuhkan perintah untuk menangkap si Danti. Tetapi segera Untara mencegahnya jangan paman. Widura tertegun. Tangannya itu pun terkulai kembali. Dengan tegangnya ia memandang wajah Untara. Tetapi Untara itu kemudian berkata paman, biarlah Agung sedayu aku bawa kembali ke kademangan. Aku harap si Danti dapat menenangkan hatinya sehingga kemudian ia mendapat pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Tetapi kata-kata Untara itu justru semakin menyakitkan telinga si Danti. Hatinya yang marah itu menjadi semakin parah. Dengan serta-merta ia melontarkan dirinya, langsung menyerang Untara yang sekali lagi tidak bersiaga. Tetapi Untara bukanlah anak-anak yang menangis melihat barongan dadi. Ketika ia melihat si Danti itu dengan satu loncatan panjang menyerangnya, segera ia menarik satu kakinya ke samping dan dengan merendahkan dirinya, Untara berhasil menghindari tangan si Danti yang menyambar kepalanya. Agung sedayu yang berdiri di muka Untara pun terpaksa menghindar pula tidak kalah tangkasnya, ia pun meloncat surut. Sementara itu terdengar Widura berteriak nyaring si Danti. Apakah kau telah benar-benar menjadi gila? Hei Citragati, bersiaplah. Citragati pun segera meloncat maju diikuti oleh beberapa orang yang lain. Tetapi segera Untara berteriak pula jangan maju bersama-sama. Aku berhak menangkapnya sahut Widura. Jangan berkata Untara. Aku adalah senapati pajang desangkal putung desak Widura. Aku adalah pemegang kuasa dari Panglima Wiratam Tama, ki gede pemanahan untuk daerah di sekitar Gunung Merapi. Mengamati dan mengamankan segala kebijaksanaan Panglima, termasuk daerah sangkal putung potong Untara. Oh Widura itu pun terdiam. Kini benar-benar disadarinya akan kedudukan kemenakannya itu karena itu, maka kemudian dibiarkannya kemenakannya itu membuat kebijaksanaan sendiri. Si Danti pun mendengar kata-kata Untara itu. Sesaat kata-kata itu berpengaruh juga di dalam benaknya. Namun sesaat kemudian ia sudah tidak memperdulikannya lagi. Pertimbangan-pertimbangannya sudah tidak dapat mempengaruhi kemarahannya. Di hadapan sekian banyak orang, si Danti yang merasa dirinya pahlawan yang tak terkalahkan itu, harus menunjukkan bahwa sebenarnya lah ia tak dapat dikalahkan. Karena itu, bahkan si Danti itu berkata apa yang akan kau lakukan Untara, pemegang kuasa Panglima Wirat Tamtama untuk daerah ini? Si Danti berkata Untara, atas nama kekuasaan yang ada padaku, jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan nama baik Wirat Tamtama. Ini adalah kesempatan bagiku berkata si Danti seharusnya akulah yang memegang jabatan itu. Sebenarnya si Danti lebih tangguh daripada Untara. Jangan mengigau si Danti potong Untara. Betapapun ia mencoba menyabarkan dirinya, namun darahnya pun adalah darah seorang prajurit muda. Ketika ia melihat Agung Sedayu melangkah maju, didorongnya adiknya itu ke samping sambil berkata pulasa dari kedudukanmu. Atau aku harus menempuh kebijaksanaan lain seperti Paman Widura. Terserah padamu Untara sahut si Danti tetapi aku ingin menantangmu kini. Apakah kau benar-benar berhak memakai pangkatmu itu? Atau ternyata akulah yang sebenarnya berhak? Untara menggigit bibirnya. Si Danti benar-benar keras kepala. Pengaruh kehadiran gurunya lah yang telah memaksanya untuk berbuat gila itu. Sementara itu, matahari telah tenggelam di bawah garis cakrawala. Lapangan itu pun menjadi semakin lama menjadi semakin gelap. Hanya bintang-bintang di langit sajalah yang kemudian gemerlapan, seolah-olah ikut serta berdesak-desakan menyaksikan apa yang akan terjadi di lapangan itu. Untara masih berdiri sambil menggigit bibirnya. Getar di dalam dadanya terasa menjadi semakin bergelora. Kalau ia bertindak atas nama jabatannya, serta mengerahkan anak buah Widura untuk menangkap si Danti, maka dendam yang membakar hati anak muda itu masih akan menyala untuk selama-lamanya. Si Danti akan mungkin sekali kelak mencari kesempatan untuk membalas dendam terhadap orang-orang Widura itu satu per satu. Dengan demikian maka keadaan sangkal putung akan menjadi bertambah sulit. Namun tiba-tiba Untara itu pun melangkah maju. Dengan lantang ia berkata aku terima tantangan si Danti. Untara terdengar Widura memotong kata-kata kemenakannya. Paman sahut Untara. Persoalan ini biarlah aku jadikan persoalan antara aku dan si Danti. Persoalan perseorangan yang sama sekali tidak menyangkut kedudukan kami masing-masing. Persoalan perseorangan yang akan kami selesaikan secara perseorangan pula. Bukankah begitu si Danti? Si Danti benar-benar sudah tidak dapat membedakan antara persoalan perseorangan dan peroalannya dalam ikatan kelas karan. Tiba-tiba saja ia berteriak menjawab ya. Aku tidak peduli persoalan apapun yang kau pilih. Namun biarlah kita bertakar darah, melihat siapa yang lebih keras tulangnya dan siapakah yang lebih melihat kulitnya. Widura sudah tidak mungkin lagi untuk mencegah perkelahian itu. Kini si Danti dan Untara telah maju dan orang-orang di sekitarnya dengan sendirinya, berdesakan mundur. Meskipun lapangan itu menjadi semakin gelap, dan sebagian dari mereka sudah tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di tengah-tengah lingkaran manusia itu, namun mereka masih belum mau meninggalkan lapangan itu. Mereka masih hendak menunggu, apakah yang terjadi dengan Untara dan si Danti? Ternyata si Danti benar-benar tak dapat mengekang dirinya. Dengan penuh nafsu ia meloncat menghadapi Untara. Sedang Untara itu pun segera bersiaga pula. Untara itu pun sadar sesadar-sadarnya bahwa lawannya kali ini adalah murid kita Mekwedi seorang sakti yang namanya telah dikenal oleh setiap orang hampir dari segala penjuru. Si Danti itu ternyata tak mau banyak bicara lagi. Dengan suatu peringatan pendek ia menggeram Untara, aku mulai. Sebelum Untara sempat menjawab, si Danti telah meloncat menyerangnya. Sebuah pukulan mendatar mengarah ke pelipis lawannya. Namun Untara telah bersiaga sepenuhnya. Betapapun cepatnya gerak si Danti, namun Untara masih sempat dengan tangkasnya menghindari. Dengan satu gerakan yang cepat, Untara menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak membiarkan tangan si Danti yang masih terjulur itu. Dengan cepatnya disambarnya tangan itu dengan sebuah ketukan di pergelangan. Tetapi si Danti cukup cekatan pula dengan kecepatan yang sama si Danti berhasil menarik tangannya dan membebaskannya dari ketukan tangan Untara. Untara menarik nafas dalam-dalam melihat kecepatan si Danti. Nama Ki Tambakwadi benar-benar bukan sekedar cerita yang berlebih-lebihan. Kini ternyata Untara mengalami sendiri, betapa cekatannya murid Ki Tambakwadi. Ternyata pula, sesaat kemudian si Danti telah mulai menyerangnya kembali. Dengan garangnya si Danti melontarkan sebuah serangan dengan kakinya ke arah lambung lawannya. Namun sekali lagi Untara berhasil menarik satu kakinya, dan dengan memiringkan tubuhnya ia telah terhindar dari serangan si Danti. Tetapi si Danti tidak mau membiarkan lawannya, dengan sebuah putaran pada satu kakinya, si Danti melepaskan serangan kaki berganda. Demikian cepatnya, sehingga Untara terpaksa meloncat selangkah mundur. Ketika si Danti akan mencoba mengejarnya dengan serangan pula, maka Untaralah yang kini mendahului lawannya. Dengan tangkasnya ia melontar menyambar dada si Danti yang masih mencoba menyergapnya. Si Danti terkejut melihat serang yang tiba-tiba itu. Dengan cepat ia merendahkan dirinya dan bahkan kemudian ketika tangan Untara yang lain menyambar kepalanya, si Danti terpaksa melontar ke samping. Demikianlah maka mereka sesaat kemudian tenggelam dalam satu pertempuran yang sengit. Si Danti yang tangkas dan lincah melawan Untara yang tangguh-tanggon. Betapa ilmu kita maku di terpaksa berbenturan dengan ilmu dari Jatianom. Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Hudaya, Citragati, Suandaru dan bahkan Agung Sedayu yang berdiri di sekitar Arna itu, melihat perkelahian itu dengan wajah yang tegang. Mereka mengenal si Danti sebagai seorang anak muda yang telah berhasil mempertahankan diri, meskipun tidak sepenuhnya terhadap serangan-serangan Toh Pati. Karena itu, maka mereka menjadi berdebar-debar. Seandainya Untara tak berhasil mempertahankan dirinya, maka si Danti yang gila itu pasti dapat berbuat hal-hal di luar kemungkinan yang wajar. Namun sebenarnya Widura tidak menjadi cemas atas nasib Untara. Ia ahu betul bahwa kemenakannya yang besar itu, setidak-tidaknya pasti akan dapat menyamai si Danti. Tetapi apakah selama ini lukanya telah benar-benar sembuh, sehingga segenap kekuatannya telah pulih kembali. Namun melihat kecepatannya bergerak Widura menduga Untara telah mencapai keadaan dan kemantapan ilmu seperti sedia kalah. Sehingga dengan demikian, maka perkelahian itu pasti akan berlangsung dasyat sekali. Sebenarnya lah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Si Danti yang dengan penuh nafsu bertempur itu, segera mengerahkan segenap kemampuannya. Semakin cepat ia dapat menjatuhkan lawannya, semakin tinggi pula nilai dirinya. Bahkan apabila kelak agung sedayu tidak puas melihat kekalahan kakaknya, biarlah ia sendiri mencobanya. Karena itulah maka serangan-serangan si Danti menjadi semakin seru seperti angin ribut yang menghantam pepohonan. Berputar-putar dengan dasyatnya. Namun untara itu pun tangguh setangguh batu karang pantai. Tegak dengan kokohnya, seakan-akan berakar menghunjam bumi. Tetapi apabila serangannya melanda lawannya, beruntun seperti batu-batu yang berguguran di lirai merapi. Dengan demikian maka pertempuran di lapangan di muka banjar desa itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya adalah anak-anak muda yang sedang berkembang. Mereka memiliki bekal ilmu yang tak dimiliki oleh kebanyakan orang. Maka perkelahian di antara mereka benar-benar menjadi sedemikian sengitnya seperti petir yang sedang bersabung di udara. Sambar menyambar dalam kecepatan yang hampir tak dapat diikuti oleh mata. Sehingga karena itu, maka mereka berdua kemudian, seakan-akan telah berubah menjadi bayangan-bayangan yang terbang berputaran, bahkan kemudian mereka seakan-akan telah berubah menjadi gumpalan asap hitam di malam yang gelap. Tetapi semakin lama menjadi semakin terang bagi untara. Setelah ia bertempur dengan segenap tenaga pada taraf permulaan, akhirnya berhasil menemukan dan mengetahui letak kekuatan dan kelemahan awannya. Meskipun Sidanti pun mampu pula mengamati kelemahan lawannya, namun ternyata untara menang seulas dari Sidanti. Untara, yang memegang kekuasaan dari Panglima Wirat Tamtama di daerah itu, ternyata bukan seorang yang hanya mempunyai nama mengagumkan. Tetapi untara benar-benar seorang yang dapat dipercaya. Lahir dan batinnya. Dengan demikian, maka kemudian untara dapat menempatkan dirinya pada keadaan yang tepat. Tetapi justru karena ia telah dapat melihat nilai dari dirinya sendiri di hadapan lawannya itu, maka ia menjadi semakin tenang. Dengan demikian sambil bertempur ia kini sempat mencari kemungkinan-kemungkinan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan persoalan yang disebutnya dengan persoalan pribadi. Namun ternyata Sidanti masih memeras tenaganya habis-habisan. Ia telah benar-benar wari nguten. Otaknya seakan-akan telah berhenti bekerja kecuali mencari kemungkinan-kemungkinan untuk membinasakan lawannya dalam perkelahian itu. Mula-mula memang ia merasakan tekanan untara menjadi semakin bertambah tajam. Namun kemudian tekanan-tekanan itu seolah-olah menjadi terurai kembali. Dan dalam penilaian Sidanti, keadaan mereka menjadi seimbang kembali. Sebenarnya lah, kini untara telah menemukan suatu kera untuk menyelesaikan persengketaan ini tanpa menimbulkan dendam. Meskipun kemudian terasa olehnya, bahwa meskipun berat, namun ia akan dapat menguasai lawannya, tetapi untara tidak mau berbuat demikian. Sebab, apabila ia menekan Sidanti, sehingga anak muda yang keras hati itu dilumpuhkan, maka dendam akan tetap membara di dadanya. Dendam itu akan dapat berbahaya bagi sangkal putung. Apabila dendam itu meledak pada saat kedatangan Laskar Jipang, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dengan demikian, terbesitlah kebijaksanaan di dalam diri senapati muda dari jati anum itu. Aikini tidak benar-benar ingin menundukan Sidanti. Meskipun ia tetap memberi kesan, bahwa ia bertempur mati-matian, namun sebenarnya untara kin seakan-akan tinggal melayani segala selah lawannya. Sekali-sekali ia menghindar, dan sekali-sekali ia menyerang pula. Tetapi serangannya tidak benar-benar mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya. Demikian cakapnya untara membawakan dirinya, serta karena kelebihan ilmunya yang kemudian meyakinkannya, maka Sidanti selama ini masih belum tahu apa yang dilakukan oleh untara. Itulah sebabnya ia masih berjuang sekuat-kuat tenaganya. Dan memang demikianlah yang dikehendaki oleh untara. Sekali-sekali ia menekan lawannya, kemudian melepaskannya dalam keadaan yang menguntungkan. Dengan demikian maka nafsu bertempur Sidanti itu menjadi melonjak-lonjak tak terkendali. Sebab sekali-sekali ia menjadi cemas, namun tiba-tiba ia melihat kesempatan terbuka. Sehingga mau tidak mau ia ingin mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tetapi bagi mereka yang tidak mengalami pertempuran itu, mempunyai kesempatan untuk menilai apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi tidak semua orang dapat berbuat demikian. Yang pertama-tama melihat permainan untara itu adalah Widura, dan kemudian Agung Sedayu. Mereka dengan dada yang berdebar-debar menanti, bagaimana akhir dari pertempuran itu. Sebab dengan permainannya maka untara tidak akan mau melumpuhkan lawannya. Hudaya, Citragati dan beberapa orang Laskar Pajang pun melihat sesuatu yang aneh. Tetapi mereka tidak dapat mengerti, apakah sebabnya maka pertempuran itu kadang-kadang menjadi sangat berat sebelah, namun kemudian menjadi seimbang kembali. Sedang orang-orang lain yang berdiri melingkari arna itu, sama sekali tidak tahu bagaimana mereka harus menilai perkelahian itu. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi pening, dan ada pula yang bahkan tidak melihat sesuatu karena malam yang menjadi semakin kelam. Dalam pada itu, semakin lama, maka usaha untara untuk mencapai penyelesaian menurut rencananya, tampaknya akan berhasil. Penaga Sidanti yang terperas itu semakin lama menjadi semakin susut. Sedang untara, yang memiliki bekal serta pengalaman yang lebih banyak, masih tetap pada kesegarannya semula. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelebihannya itu. Ia ingin Sidanti menyelesaikan pertempuran tanpa menjadi kecewa, malu atau dendam. Untara ingin memberi kesan, bahwa perkelahian itu akan berhenti dengan sendirinya tanpa ada yang kalah tanpa ada yang menang. Meskipun hati kecilnya, kadang-kadang ingin juga menunjukkan kelebihannya, sebagai seorang yang mendapat kekuasaan yang luas, namun ia berpikir lebih jauh dari harga diri itu. Ia melihat sangkal putung tidak saja malam ini. Tetapi besok, lusa, beberapa hari dan minggu yang akan datang, bahkan sangkal putung untuk masa yang tak terbatas dalam lingkungan pemerintahan pajang. Dan ternyata pula kemudian, tandang Sidanti itu pun menjadi semakin susut. Kegarangannya lambat laun menjadi berkurang dan lincahannya pun menjadi surut pula demikian pula yang dilakukan oleh Untara. Meskipun darahnya masih sesegar pada saat ia datang, namun dikurangi segala ketangkasan dan ketangguhannya. Tetapi, dalam pada itu, selain Widura dan Agung Sedayu, di antara penonton itu, seseorang memandangi perkelahian itu dengan nafas tertahan-tahan. Betapa matanya menyalakan kemarahan yang tiada taranya, dan betapa hatinya mengumpat tak habis-habisnya. Orang itu melihat peristiwa di lapangan sejak permulaan sampai saat-saat terakhir. Namun selalu saja ia menjadi kecewa dan marah. Apalagi sejak kehadiran Untara, maka berkali-kali ia menggeretakan giginya. Tetapi ia masih saja selalu menahan dirinya. Kini ia melihat permainan yang dilakukan oleh Untara itu. Betapa ia pun menjadi tersinggung karenanya. Ia melihat kesempatan-kesempatan untuk melumpuhkan Sidanti, namun kesempatan itu tak dipergunakan oleh Untara. Tetapi sudah tentu Sidanti sendiri tidak dapat melihat keadaan itu. Sidanti sendiri sedang memusatkan perhatiannya dalam perlawanannya, sehingga kempatan dan jarak yang diperlukan tidak dimilikinya. Orang itu adalah Kitambakwadi. Dengan menghentak-hentakan kakinya, ia menahan segenap perasaan yang bergelora di dalam dadanya. Ia melihat betapa agung sedayu berhasil melampaui muridnya itu dalam perlombaan memanah. Namun di dalam hati kecilnya ia bergumam benar-benar anak kustan. Kecakapan Sadewa bermain panah tercermin pada anak itu. Sedang kini anak Sadewa yang besar, Untara, sedang bertempur pula melawan muridnya. Dan ternyata anak Sadewa itu tak dapat dikalahkannya. Bahkan anak Sadewa itu telah memberi beberapa peluang kepada Sidanti. Bukankah itu suatu penghinaan bagi perguruan Tamakwadi? Dengan nafas yang tertahan-tahan, ia melihat Sidanti masih bertempur mati-matian. Namun ia melihat juga bahwa sebenarnya Untara dengan segera dapat menghancurkan pertahanan Sidanti. Hemgramnya. Kitambakwadi itu kemudian memandang berkeliling di antara orang-orang yang melihat perkelahian itu. Dadana tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Ia telah mencoba memaksa Widura untuk memenuhi tuntutan muridnya dan menakut-nekutinya dengan tanda-tanda yang diberikannya. Tetapi Kitambakwadi itu akhirnya mengumpat habis-habisan di dalam hatinya, ketika ia melihat sebuah cemeti yang melenting jatuh di tengah-tengah arna itu pula. Meskipun ia belum tahu betapa tinggi nilai orang itu, namun itu adalah suatu pertanda bahwa seseorang telah bersedia untuk ikut serta melibatkan diri dalam pertentangan melawannya, apabila ia ikut campur dalam persoalan anak-anak muda di sangkal putung itu. Tetapi sampai demikian jauh, Kitambakwadi belum mengetahui siapakah orangnya yang telah berani meletakkan diri untuk melawan Kitambakwadi, yang berilmu hampir sempurna itu. Tetapi kini, ia melihat si Danti berada dalam kesulitan karena itu, maka apakah ia akan berdiam diri saja, membiarkan si Danti menjadi bahan permainan untara? Tiba-tiba Kitambakwadi itu mendesak maju, menyusup di antara para penonton dan kemudian berusaha untuk dapat melihat setiap peristiwa dengan semakin jelas. Pertempuran di arna itu masih saja berlangsung dengan serunya, meskipun semakin lama sudah menjadi semakin kendor. Namun serangan-serangan si Danti masih cukup berbahaya apabila untara sedikit kurang berwaspada. Sedangkan untara sendiri dengan sengaja telah mengurangi tekanan-tekanannya atas si Danti, sehingga kemudian si Danti benar-benar mendapat kesan seperti yang diharapkan oleh untara. Si Danti menganggap kemudian, bahwa perkelahian itu tidak akan dapat berakhir. Kedua-duanya pasti akan berhenti kelelahan. Meskipun si Danti itu mengumpat-umpat di dalam hatinya, namun hal yang demikian itu pasti akan lebih baik daripada apabila dirinya dilumpuhkan. Dengan keadaannya itu, maka si Danti masih akan dapat menepuk dada, bahwa si Danti tidak dapat dikalahkan oleh seorang yang sekalipun mendapat kepercayaan dari pimpinan tertinggi wirat tamtama. Maka si Danti itu pun teringat pula akan perkelahiannya dengan widura mereka akhirnya terpaksa menghentikan perkelahian setelah mereka hampir-hampir tak mampu lagi berdiri. Kini peristiwa itu akan terulang kembali. Dan sebenarnya lah hal itu berlaku baginya. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka tenaga si Danti itu seakan-akan benar-benar telah habis terperas. Setiap kali, ia sendiri terdorong oleh kekuatan serangan-serangannya yang tak mengenai sasarannya. Beberapa kali ia terjatuh dan bangun kembali. Sedang untara pun berbuat hal-hal serupa. Kadang-kadang mereka berdua terpaksa jatuh bersama-sama dan kemudian dengan susah payah bangun bersama-sama pula. Sedemikian sering hal-hal yang serupa terjadi, sehingga akhirnya Widura dan Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Apakah untara itu sebenarnya kelelahan ataukah ia masih dalam permainannya yang baik? Tetapi yang mereka lihat kemudian, kedua-duanya itu pun menjadi jatuh bangun berkali-kali. Dalam pada itu, kita makwardi sudah tidak sabar lagi melihat peristiwa itu. Ia akan berbuat sesuatu sebelum si Danti benar-benar menjadi lemas. Ia ingin menunjukkan kepada Widura dan untara, bahwa kemauannya tak boleh diabaikan. Ia akan tetap pada pendiriannya, sepasar sejak malam kemarin. Widura harus sudah merubah sikapnya terhadap si Danti. Meskipun rencana itu kemudian pasti akan terpengaruh oleh kehadiran untara, namun untara itu sendiri pun harus dapat ditundukannya pula seperti Widura. Tetapi kita makwardi itu pun sadar, bahwa agaknya pendirian Widura sukar untuk dapat ditundukkan. Ia telah bertekad untuk memeluk kewajibannya dengan sebaik. Baiknya, apalagi kini untara ada di antara mereka, sehingga dengan demikian pekerjaannya akan menjadi semakin sulit. Aku akan hadir di antara mereka pikirki tambak wadi dan aku akan memberikan beberapa pertunjukan, supaya untara itu pun meyakini keadaannya, serta keadaan sangkal putung. Sedang apaliba orang yang melontarkan cemetinya itu benar-benar ingin membuat perhitungan dengan tambak wadi, maka kesempatan ini pun akan aku terima pula. Setelah mendapat ketetapan itu, maka kita tambak wadi itu pun beringsut semakin maju lagi. Sekali lagi matanya beredar berkeliling untuk melihat segala kemungkinan yang ada di sekitar tempat itu. Ketika kemudian dipandanginya arna di antara lingkaran orang yang pepat, kita tambak wadi masih melihat muridnya berjuang sekuat tenaganya. Namun sekali lagi ia melihat, si danti menyerang untara dengan kakinya. Tetapi serangan itu dapat dihindari oleh lawannya, sehingga karena tubuhnya sudah sedemikian lemahnya si danti terbawa oleh kekuatannya sendiri, terhuyung-huyung hanya beberapa langkah di samping untara. Kalau pada saat itu untara meloncat ke sampingnya dan menghantam tengkutnya, maka pertempuran itu pun akan berakhir. Tetapi untara tidak berbuat demikian. Dibiarkannya si danti menemukan keseimbangannya kembali. Kemudian baru ia melangkah maju dan mengayunkan tangannya menyerang dada lawannya dengan gerak yang amat lamban. Sudah tentu si danti telah sempat menarik dirinya mundur, sehingga serangan untara itu tidak mengenainya. Bahkan si danti itu masih sempat dengan tangan kanannya menghantam pergelangan tangan untara, meskipun untara masih cukup cepat menghindarinya. Tetapi bagi Ki Tambakwadi, perbuatan untara itu adalah suatu penghinaan bagi harga dirinya. Ki Tambakwadi mengumpat tak habis-habisnya atas kekalahan muridnya berturut-turut karena itu maka tak ada jalan lain daripada dengan tenaganya, memaksa untara dan widura mengakui kelebihan si danti dari mereka untuk beberapa persoalan, sehingga kesempatan-kesempatan si danti akan menjadi lebih besar lagi dalam lingkungan wirat tamtama. Itulah sebabnya, maka tekadnya menjadi bulat. Ia harus menampakkan dirinya. Tetapi ketika sekali lagi ia mendesak maju, didengarnya seseorang mendehem di sampingnya. Mula-mula Ki Tambakwadi sama sekali tidak menaruh perhatian kepada orang lain, namun setiap ia menyusup, maka orang itu pun selalu berada di sampingnya, dan bahkan selalu saja mendehem tak habis-habisnya. Ki Tambakwadi itu pun kemudian berpaling. Dilihatnya di sampingnya seseorang yang sebaya dengan umurnya tersenyum kepadanya. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Meskipun malam menjadi semakin gelap. Namun matanya yang tajam dapat melihat beberapa bagian dari wajah orang yang berdiri sambil tersenyum di sampingnya itu. Namun orang itu sama sekali tak menarik perhatian Ki Tambakwadi, sehingga ia sama sekali tak mempedulikannya. Tetapi ketika ia melangkah kembali, maka sekali lagi orang itu mengikutinya, bahkan kemudian mendesaknya. Kini Ki Tambakwadi tidak dapat mengabaikannya lagi. Orang ini pasti bukan tidak punya maksud dengan perbuatan-perbuatannya itu karena itu sebagai seorang yang telah masak, maka segera pikirannya hingga pada seseorang yang telah melemparkan cemeti kuda ke tengah-tengah arna. Dan Ki Tambakwadi pun tak mau bertanya melingkar-lingkar. Langsung ia bertanya kepada orang di sampingnya itu perlahan-lahan kaukah yang memiliki cemeti kuda itu tadi? Ternyata orang yang berdiri di samping Ki Tambakwadi itu pun tidak mau berputar-putar pula. Maka jawabnya lirih ya, aku. Hem Ki Tambakwadi mengeram. Apa maumu? Tidak apa-apa jawab orang itu. Aku juga ingin menonton seperti kau hanya menonton desa Ki Tambakwadi. Ya jawab orang itu selama kau juga hanya menonton. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Kini ia telah berhadapan dengan orang yang selama ini menimbulkan bermacam-macam teka-teki padana. Pasti orang ini pula lah yang kemarin malam telah menggagalkan maksudnya membunuh Widura dengan bunyi cambuk yang menghentak-hentak. Karena itu maka katanya perlahan-lahan pula hii, kaukah yang kemarin malam bermain-main dengan cambuk? Ya jawab orang itu pendek. Sekali lagi Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya siapakah kau? Orang itu tertawa. Sesaat ia berdiam diri, sedang orang-orang di samping mereka, yang sedang terpukau oleh perkelahian di tengah-tengah arna itu, agaknya sama sekali tak memperhatikan percakapan itu. Baru sesaat kemudian orang itu menjawab gringsing. Nama ku Kiai gringsing. Hem kembali Ki Tambakwadi mengeram. Nama yang dapat disebutkan oleh setiap mulut, juga setiap mulut dapat menyebut nama sekehendak hatinya. Ki Tambakwadi itu pun segera maklum, bahwa KL itu pasti nama yang dibuatnya untuk tujuan-tujuan tertentu karena itu sahutnya ternyata kau lebih beruntung daripada aku. Kenapa bertanya orang itu? Kau telah menabung satu kemenangan. Kau mengenal aku, tetapi aku tidak mengenalmu jawab Ki Tambakwadi. Aku sudah memperkenalkan diri berkata orang itu. Hem, aku bukan anak-anak potong Ki Tambakwadi. Kemudian untuk sesaat mereka pun berdiam diri. Pertempuran antara si dan ti dan untara menjadi semakin lambat. Masing-masing hampir tak dapat lagi menguasai diri Nhiya. Ayunan-ayunan tangan mereka adalah tenaga yang akan membawa mereka sendiri dalam satu tarikan yang kadang-kadang tak dapat mereka cegah, menjerumuskan mereka sehingga terguling di tanah. Tetapi metu-metu yang tajam akan meragukan keadaan untara. Betapapun dia mencoba berbuat sebaik-baiknya namun kadang-kadang kelincahannya masih tampak juga. Tetapi sedemikian jauh, si dan ti dan orang-orang yang berdiri di sekitarnya pada umumnya tak dapat mengertinya. Bahkan di dalam hati mereka, mereka berkata si dan ti benar-benar seorang yang tangguh. Ternyata ia mampu juga melawan orang yang bernama untara itu. Seorang yang namanya menjadi buah bibir setiap prajurit di daerah selatan dan barat daya. Di sekitar gunung merapi. Tetapi Widura berkali-kali menarik nafas dalam-dalam, sedang agung sedayu yang mengetahui keadaan sebenarnya itu pun menggeretakan giginya. Namun mereka menyadari, betapa untara telah mementingkan tugasnya daripada sekedar harga dirinya yang berlebih-lebihan. Gigi Ki Tambakwadi itu pun beradu pula seakan-akan ia sedang menahan sesuatu yang bergelora di dalam dadanya. Maka ketika kemudian ia melihat si dan ti dan untara itu jatuh bangun berganti-ganti, Ki Tambakwadi itu pun berkata aku akan masuk ke dalam arna. Ki Yai Gringsing itu berpaling. Kemudian ia tersenyum kecil. Katanya aku ikut. Boleh. Jangan membuat persoalan dengan aku. Apakah kau guru untara atau Widura bertanya Ki Tambakwadi? Ki Yai Gringsing tertawa pula. Aneh jawabnya apakah kau benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Bukankah guru anak-anak itu telah mati? Hem Ki Tambakwadi mengeram. Katanya mungkin kau meneruskan pekerjaan sadoa? Ki Yai Gringsing menggeleng-gelengkan kepala. Sahutnya kau pun tahu, bahwa unsur-unsur gerak mereka hampir-hampir murni. Kalau mereka memiliki guru lain, maka kau pasti akan mengetahui. Hem sekali lagi Ki Tambakwadi mengeram persetan. Tetapi jangan ganggu aku. Apa kepentinganmu dengan anak-anak itu? Tidak apa-apa aku bukan sanak bukan kadangnya. Tetapi sebaiknya, biarlah anak-anak itu bermain-main sesama mereka. Bukankah untara telah berlaku bijaksana? Suatu penghinaan bagi perguruan Tambakwadi jawab guru si danti itu. Kau terlalu perasa berkata Ki Yai Gringsing jangan terlalu kau manjakan muridmu itu, supaya ia dapat menemukan kebahagiaan hidup kelak. Jangan gurui aku. Pergi kemana kau kehendaki. Aku akan mengajar untara itu menilai pendapat orang lain. Aku ikut. Jangan gila. Biarlah anak-anak bermain-main sesama mereka. Dan biarlah kami orang-orang tua membuat permainan sendiri. Metuki Tambakwadi kini benar-benar memancarkan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Dia matinya wajah orang yang berdiri di sampingnya itu dengan seksama. Wajah itu sama sekali belum pernah dilihatnya. Tetapi tiba-tiba Ki Tambakwadi itu menjadi curiga. Meskipun malah menjadi semakin gelap. Namun kemudian Ki Tambakwadi itu melihat garis-garis yang tidak wajar pada wajah itu. Kenapa kau coreng-coreng memukamu tiba-tiba ia bertanya. Ki Yai Gringsing mengerutkan keningnya. Jawabnya apakah kau melihat coreng-moreng ini? Aku tidak buta sahut Ki Tambakwadi. Kau benar-benar bermata tajam melampaui metu burung hantu sahut Ki Yai Gringsing. Dan katanya kemudian ya. Aku agak sakit metu karena itu aku menggoroskan beberapa jenis obat-obat tandai dan pelipisku. Hem kembali Ki Tambakwadi mengeram. Betapa kemarahannya melanda-landa dadanya, namun semakin lama menjadi semakin menyadari, bahwa orang yang menamakan diri Ki Yai Gringsing itu bukanlah seseorang yang membanggakan diri hanya karena kemenangan-kemenangan kecil yang pernah dialaminya. Jadi bagaimanakah maksudmu bertanya Ki Tambakwadi? Biarkan mereka hidup dalam damai. Kalau si Dante itu tidak terlalu bernafsu untuk hal-hal yang aneh-aneh, dan kau tak mendorong-dorongnya, maka tak akan ada persoalan di antara mereka. Itu adalah suatu contoh dari seorang tua yang berotak beku. Ketenangan tidak selamanya baik. Dengan ketenangan itu si Dante selamanya akan tetap di tempatnya. Tetapi tingkat demi tingkat harus dicapainya dengan wajar diamlah. Jangan ganggu aku. Ki Tambakwadi itu kemudian melangkah setapak maju di antara beberapa orang yang berdiri di sekitarnya. Namun Ki Yai Gringsing itu pun melangkah maju pula. Aku peringatkan kau sekali lagi desah Ki Tambakwadi. Peringatan buatmu sendiri sahut Ki Yai Gringsing. Kini Ki Tambakwadi sudah tidak dapat menahan dirinya lagi. Tetapi untuk bertempur dengan orang yang menyebut namanya Ki Yai Gringsing itu pun masih memerlukan berbagai pertimbangan. Si Dante telah benar-benar payah. Sedang agaknya untara masih cukup segar untuk menundukkan apabila mau. Bahkan untuk membinasakan sekali. Kalau orang yang bernama Ki Yai Gringsing itu tidak dapat dikalahkannya dengan segera, maka baik si Dante maupun dirinya sendiri pasti akan menemui kesulitan. Widura, Agung Sedayu dan orang-orang Widura yang lain masih ada dalam keadaan yang segar. Betapapun mereka seorang demi seorang tak akan berarti baginya, namun kalau mereka bergerak bersama-sama dan diantaranya orang yang bernama Ki Yai Gringsing ini, maka keadaannya akan sangat berbeda. Setidak-tidaknya keadaan si Dante lah yang akan menjadi sangat berbahaya. Tidak mustahil untara menjadi bermata gelap dan membinasakannya. Karena itu, maka Ki Tambakwadi itu ingin mengetahui sampai di mana kemampuan kekuatan Ki Yai Gringsing. Meskipun apa yang akan diketahuinya itu tidak tepat seperti keadaan sebenarnya, namun dengan caranya maka Ki Tambakwadi akan dapat mengira-irakan sampai berapa jauh kemungkinan yang dimiliki oleh Ki Yai Gringsing itu. Maka, ketika LG itu telah berdiri di sampingnya, Ki Tambakwadi itu pun berkata sambil menepuk bahu Ki Yai Gringsing Kisanak, apakah kau benar-benar tidak menghendaki aku ikut serta dalam permainan itu? Tetapi Ki Yai Gringsing pun bukan anak-anak yang menundukkan wajahnya apabila seseorang membelai pundaknya. Ketika Ki Yai Gringsing melihat tangan Ki Tambakwadi bergerak untuk menepuk pundaknya, maka segera orang itu seakan-akan mengerutkan tubuhnya, sehingga ketika pundaknya tersentuh tangan Ki Tambakwadi, kedua-duanya menjadi kagum akan kekuatan masing-masing. Sentuhan itu seolah-olah beradunya dua batang besi baja yang berlaga. Ketika Ki Tambakwadi kemudian berpaling dan memandang wajah Ki Yai Gringsing, dilihatnya wajah itu tersenyum katanya kau akan mematahkan pundaku. Tanganmu keras seperti batu. Hem Ki Tambakwadi mengeram. Orang ini benar-benar bukan orang yang sekedar menyombongkan diri. Ketika ia merabap pundak Ki Yai Gringsing, seluruh kekuatannya telah dipusatkannya di ujung jari-jarinya. Seandainya Ki Yai Gringsing tidak memiliki daya tahan yang seimbang, maka pundak itu pasti akan luka di dalam. Bahkan mungkin sebelah tangannya akan lumpuh. Apalagi orang kebanyakan, maka tulang-tulang bahunya pasti akan remuk. Tetapi orang yang menyebut dirinya Ki Yai Gringsing itu, ternyata telah memberikan perlawanan yang wajar tanpa menggerakan badannya selain sekedar berkerut. Agaknya Ki Yai Gringsing itu telah menyalurkan kekuatan daya tahannya di pundaknya. Sehingga karena itu ketukan tangan Ki Tambakwadi tak melukainya. Dengan demikian maka Ki Tambakwadi benar-benar harus berpikir. Diarna, pertempuran menjadi semakin lambat. Bahkan hampir berhenti sama sekali. Sekali-sekali dilihatnya si Danti menebarkan pandangan matanya berkeliling. Agaknya anak itu benar-benar mengharapkan kehadiran gurunya. Tetapi kini di samping Ki Tambakwadi, berdiri seorang yang dapat mengimbangi kekuatannya. Namun Ki Tambakwadi agaknya belum puas dengan percobaannya. Ketukan tangannya itu belum meyakinkannya. Ia ingin sekali lagi melihat apakah ia harus mempertimbangkan orang itu benar-benar. Karena itu maka desisnya Ki Sanakwadi, aku akan mengucapkan selamat atas kesentousaan Ki Sanakwadi. Pundak Ki Sanakwadi itu benar-benar sekeras baja. Aku kira aku belum pernah melihat seorang pun dari daerah Gunung Merapi ini yang kuat seperti Ki Sanakwadi. Dan nama Kiai Gringsing pun merupakan nama baru bagiku. Kiai Gringsing itu pun tiba-tiba tertawa. Meskipun ia berusaha untuk menahannya, sehingga satu-dua orang berpaling kepadanya. Tetapi karena kemudian suara tertawa itu terputus, maka orang-orang itu pun tidak memperhatikannya lagi. Kiai Gringsing itu segera menyadai tantangan Ki Tambakwadi bahkan di dalam hati ia berkata tantangan yang bijaksana. Kami harus bertempur tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Bagaimana Ki Sanakwadi? Terima kasih atas ucapan selamat ini. Belum lagi Kiai Gringsing selesai berkata, dilihatnya Ki Tambakwadi mengulurkan tangannya. Kiai Gringsing pun kemudian menyambut tangan itu. Dan keduanya bersalaman. Namun tak seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu sedang bertempur. Masing-masing mengerahkan segenap kekuatan lahir dan batinnya ke telapak tangannya, yang sedang bersalaman itu. Masing-masing menekankan jari-jarinya sekuat-kuat tenaga mereka dan berusaha meremukan tulang-tulang lawannya. Namun ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang benar-benar sakti. Kedua tangan itu pun seakan-akan berubah menjadi gumpalan-gumpalan besi baja yang saling himpit-menghimpit. Betapa mereka berjuang untuk melumatkan tangan lawannya. Tetapi mereka akhirnya harus mengakui bahwa mereka satu sama lain tak akan dapat saling mengalahkan. Meskipun demikian, keringat mengalir dari seluruh permukaan kulit mereka, melampaui keringat mereka yang sedang bertempur. Namun mereka harus menyadari bahwa kekuatan mereka berimbang. Sedemikian kuatnya mereka memeras tenaga lahir dan batin mereka, sehingga terasa tubuh-tubuh mereka menjadi panas, dan leher mereka serasa kering. Tetapi genggaman mereka tidak juga menjadi berubah. Keseimbangan itu tetap berlangsung sehingga kemudian terdengar Ki Tambakwadi menggeram bukan main. Apa yang bukan main sahut Kiai Gringsing. Ki Tambakwadi tidak menjawab dicobanya untuk menuntaskan tenaganya, namun Kiai Gringsing pun berbuat serupa. Sehingga karenanya maka keadaan itu pun tidak juga berubah. Akhirnya Ki Tambakwadi melihat bahwa tidak ada gunanya pertempuran yang aneh itu diteruskan. Dan karena itu maka katanya aku sudah menyampaikan ucapan selamat itu. Kiai Gringsing masih belum melemahkan genggamannya. Jawabnya terima kasih atas ucapan selamat yang cukup hangat ini. Akhirnya keduanya sedikit demi sedikit mengurangi tekanan-tekanan pada telapak-telapak tangan mereka. Sehingga dengan demikian maka akhirnya tangan mereka itu pun terurai. Hem Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil tersenyum ia berkata baru sekali ini aku menerima ucapan selamat yang sedemikian hangatnya melampaui hangatnya api neraka. Karena itu sebabnya maka kau berani menghalang-halangi maksudku berkata Ki Tambakwadi tanpa menjawab kata-kata Kiai Gringsing. Ternyata orang yang menamakan diri Kiai Gringsing adalah orang yang mampu menyamai kekuatan Ketuk. Namun apakah ilmu kanuragan dan tata perkelayanmu dapat menyamai Ki Tambakwadi? Kiai Gringsing menggeleng entahlah, aku belum pernah berkelahi melawan Ki Tambakwadi sebenarnya lah bahwa aku tidak senang berkelahi seperti anak-anak berebut tulang tanpa arti. Omong kosong desak Ki Tambakwadi. Kiai Gringsing tidak menjawab. Tetapi kini ia melihat perkelahian di arena. Dan Ki Tambakwadi pun kemudian melihat kesana pula. Sekali-sekali mereka masih mengayunkan serangan-serangan mereka berganti-ganti. Tetapi perkelahian itu sudah tidak merupakan perkelahian lagi. Mereka hanya sekedar berdiri berhadap-hadapan dan kadang-kadang menggerakkan tangan-tangan mereka atau kaki-kaki mereka untuk kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah. Kalau tangan mereka sekali-sekali beradu. Maka mereka kedua-duanya terdorong ke belakang dan jatuh bersama-sama. Kini Untara dan si Danti itu berdiri berhadap-hadapan. Hanya mati mereka sajalah yang masih tetap menyala. Si Danti sekali-sekali masih menggeram penuh kemarahan. Namun kemudian terdengar Untara berkata si Danti, apakah hasil dari perkelahian ini? Terdengar gigi si Danti gemeretak. Nyala yang memancar dari matanya itu seakan-akan ingin membakar hangus lawannya. Namun demikian ia menjawab dengan bangganya Untara, ternyata namamu hanya sekedar untuk menakut-nakuti lawan-lawanmu. Di sini sekarang orang dapat melihat bahwa kau tidak lebih dari si Danti. Ya sahut Untara itukah hasil yang memang kau inginkan dari perkelahian ini, sehingga orang dapat menilai keunggulan si Danti dari setiap orang di sangkal putung? Ya, si Danti ingin membuktikan bahwa si Danti berhak untuk menamakan dirina sejajar dengan Untara. Bagus berkata Untara kalau hanya itu yang kau inginkan, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Dengan demikian kita tidak perlu membuang-buang tenaga. Kau lihat bukan? Tenaga kita terbuang tanpa arti. Cukup berarti bagiku. Kau menjadi puas karenanya? Belum, aku ingin menundukanmu apakah kau sangka akan berhasil? Kalau tidak sekarang, pada kesempatan lain. Baik, kalau begitu bayarlah kita bicarakan pada kesempatan lain itu. Sekarang kau sudah puas? Sekali lagi si Danti menggertakan giginya. Tetapi ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah ia sudah puas? Kalau tidak, apakah yang akan dilakukan? Si Danti itu terdiam sesaat. Tetapi untuk menutupi kegelisahannya ia bertanya apakah perkelahian ini kita lanjutkan Untara. Untara tersenyum pahit. Jawabnya apakah kau memandang bahwa perkelahian seterusnya akan bermanfaat bagimu? Persetan. Aku bertanya kepadamu. Sekarang Untara terdiam sesaat. Tetapi tiba-tiba kemudian ia berkata persoalan antara aku dan si Danti telah kami anggap selesai saat ini. Terserahlah apabila pada masa-masa yang akan datang, persoalan itu akan diungkapkan kembali. Sekarang kembali ke kademangan. Jangan menganggap soal di antara kita sudah selesai. Soal itu baru selesai apabila Untara telah mengakui keunggulan si Danti daripadanya berkata si Danti dengan sombongnya. Tetapi Untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Bahkan sekali lagi ia mengangkat wajahnya sambil berkata paman Widura, kembali ke kademangan. Widura itu pun seakan-akan menjadi tersadar dari mimpinya yang dasyat karena itu dengan tergagap ia menjawab baik, Untara, kita akan segera kembali. Kemudian kepada orang-orangnya Widura berkata tinggalkan lapangan ini. Kembali ke kademangan. Orang-orang Widura pun kemudian mulai bergerak dari tempat mereka, setelah mereka terpaku beberapa lama. Orang-orang lain pun kemudian menghambur pula dari lingkaran itu, pulang ke rumah masing-masing dengan kesan yang aneh di dalam hati mereka. Mereka melihat perkelahian yang tanpa ujung dan pangkal itu. Sebagian dari mereka bertanya-tanya pula di dalam hati mereka apakah Untara benar-benar tak mampu mengalahkan si Danti. Sedang orang lain berkata di dalam hatinya si Danti benar-benar seorang anak muda yang luar biasa. Ternyata ia mampu melawan Untara dalam perkelahian yang tidak berakhir. Tetapi Widura, Agung Sedayu, Ki Tamakwadi dan Kiaye Gringsing melihat apa yang sebenarnya terjadi, bahkan beberapa orang anak buah Widura pun merasakan sesuatu yang aneh dari pertempuran itu. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengerti apakah yang aneh itu. Ketika orang-orang di sekitar Arna itu sudah siap meninggalkan lapangan, maka terdengar si Danti itu berkata aku tinggal di sini. Kau pun kembali ke kademangan, si Danti berkata Untara. Tidak jawab si Danti. Kau dengar perintah ini? Kali ini aku berbicara bukan atas nama pribadiku. Kau dengar? Tubuh si Danti itu menggigil karena marah. Tetapi tubuhnya benar-benar telah lemah. Sedang gurunya masih belum juga menampakkan dirinya. Namun si Danti itu kemudian menduga bahwa gurunya pasti memperhitungkan juga, hadirnya seseorang yang telah melemparkan cemeti kuda di Arna itu. Karena si Danti itu masih tegak di tempatnya terdengar Untara mengulangi si Danti, kembali ke kademangan. Jangan melawan perintah. Si Danti menggeram. Tetapi ia telah menjadi sedikit puas, bahwa orang-orang sangkal putung telah melihat, bahwa ia mampu melawan Untara yang perkasa dalam perkelahian yang tak berakhir. Dengan demikian, maka meskipun ia terpaksa menuruti perintahnya, namun itu adalah karena tugasnya sebagai seorang prajurit. Tetapi nilai seorang-seorang, ia adalah sejajar dengan Untara. Dan karena kebanggaannya itulah, maka ia tidak menjadi terlalu berkeras hati. Betapapun segannya, ia berjalan juga meninggalkan lapangan itu menuju ke kademangan. Di sepanjang jalan ia masih dapat menengadahkan wajahnya, seakan-akan berkata kepada setiap orang yang dijumpainya inilah si Danti, yang mampu menyamai keperwiraan Untara, orang yang mendapat kuasa langsung dari pimpinan tertinggi wirat tamtama. Demikianlah maka satu demi satu orang-orang yang berada di lapangan itu pergi dengan kesan masing-masing. Di belakang si Danti yang sedang menikmati kebanggaannya, berjalan Untara dan Widura. Di belakang mereka berjalan Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu itu kini tidak lagi berjalan menunduk, tetapi wajahnya pun tengadah seperti juga si Danti. Dan orang-orang pun memandangnya. Dengan penuh kekaguman. Apabila si Danti mampu menyamai keperwiraan Untara, maka Agung Sedayu memiliki ketangkasan memanah melampaui si Danti. Bahkan ada di antara mereka yang bertanya-tanya di dalam hati mereka apakah Agung Sedayu ini melampaui kakak kandungnya, sehingga ia pun akan sanggup mengalahkan si Danti. Namun perlombaan di lapangan itu telah benar-benar berkesan di hati para penontonnya, orang-orang sangkal putung. Mereka itu kini tahu dengan jelas, bahkan hampir pasti, siapakah orang-orangnya yang menjadi tiang kademangannya, si Danti, Agung Sedayu dan sekarang hadir untara di samping Widura sendiri. Meskipun mereka ternyata seakan-akan bersaing satu dengan yang lain, namun berkumpulnya tokoh-tokoh itu di sangkal putung, agaknya telah memberi sedikit ketenangan kepada penduduk yang menyimpan berbagai macam perbekalan di padukuhan dan kademangan mereka itu. Sekar Mirah kini tak dapat berlari-lari menyusul Agung Sedayu maupun si Danti. Ayahnya membimbingnya tanpa melepaskan tangannya, sedang Suandaru berjalan agak jauh di belakang mereka sambil menuntun kodanya. Tetapi wajahnya kini telah menjadi lebih terang. Untunglah bahwa di palangan itu benar-benar tidak jatuh korban. Ia menjadi menyesal juga atas perbuatannya. Namun sebenarnya, di sudut hatinya, terasa juga kekecewaannya atas untara. Ternyata untatra itu tidak mampu untuk melumpuhkan si Danti. Meskipun kadang-kadang dia berpikir juga, ketika ia melihat untara dan Widura lewat di mukanya, langkah untara itu masih jauh lebih tegap dari langkah si Danti yang hampir terhuyung-huyung meskipun dengan wajah tengadah. Ketika mereka telah meninggalkan lapangan, dan berjalan menyusur jalan-jalan padukuhan, Widura yang berjalan di samping kemenakannya itu tiba-tiba menggamit pundaknya untara. Untara berpaling. Ia katanya. Aku belum sempat bertanya kepadamu, kemanakah selama ini, namun aku masih menyimpan pertanyaan lain yang ingin aku katakan lebih dahulu kepadamu. Kenapa kau biarkan si Danti masih menepuk dadanya? Untara tersenyum sambil menarik nafas. Ketika ia menoleh dilihatnya adiknya berjalan di belakangnya. Tiba-tiba terbesitlah sesuatu di dalam dadanya. Adiknya kini benar-benar telah menjadi seorang anak laki-laki. Karena itu, sebelum ia menjawab pertanyaan pamannya ia berkata seakan-akan kepada dirinya sendiri. Ihem, Sedayu agaknya telah menemukan dirinya sendiri. Agung Sedayu yang berjalan sambil mengangkat wajahnya itu terkejut. Tiba-tiba saja kepalanya itu ditundukannya. Meskipun demikian, ia menjadi terharu juga mendengar kata-kata kakaknya itu. Namun ia masih berdiam diri saja. Sesaat kemudian baru Untara itu menjawab pertanyaan Widura Sidanti adalah seorang anak perasa dan pendendam. Karena itu ia sebenarnya sangat berbahaya. Biarlah ia menikmati kebanggaan-kebanggaan yang dapat sekedar membujuknya. Kalau anak itu memberontak terhadap perintah-perintah paman bersamaan waktunya dengan kedatangan Tohpati, maka keadaan paman di sini akan menjadi sangat kalut. Biarlah anak itu mendapat sekedar kepuasan dan besok kalau Tohpati itu datang, maka kita akan dapat melawannya dengan kekuatan sepenuhnya. Hem Widura menarik nafas panjang-panjang. Katanya sudah aku usahakan dengan beribu-ribu kera. Aku biarkan ia berbuat sekehendaknya, meskipun kadang-kadang aku memaksanya dengan kekerasan. Namun anak itu memang mempunyai tuntutan pribadi yang berlebih-lebihan. Apalagi agaknya gurunya selalu memberinya harapan-harapan, sehingga karena itu perbuatan-perbuatannya kadang-kadang melampaui batas. Mudah-mudahan paman bijaksana sahut untara. Tetapi tiba-tiba Agung Sedayu menyela apabila paman telah memanjakannya, maka ia akan bertambah berani menentang kehendak paman. Widura dan untara berpaling bersama-sama. Namun kemudian Widura itu tersenyum. Katanya tentu tidak mungkin kalau aku sendiri harus memaksanya dalam suatu persoalan. Anak-anak yang lain pun menganggap demikian. Namun bukankah berkali-kali aku memberi kesempatan kepadamu, Agung Sedayu? Aku mengharap bahwa kaulah, sebelum kedatangan kakakmu, seperti juga harapan anak buahku, akan dapat sedikit memberinya peringatan. Tersenyum agaknya kau selama ini terlalu baik hati, sehingga kau tidak pernah melayaninya, betapapun si danti itu menyakiti hatimu. Agung Sedayu menggigit bibirnya sambil menundukan wajahnya. Sedang untara pun tersenyum pula karenanya. Katanya paman, apakah yang dikerjakan Agung Sedayu selama ini? Ia datang sebagai pahlawan sahut pamannya. Namun seterusnya ia lebih senang duduk di peringgitan siang dan malam. Ah dasah Agung Sedayu! Untara tertawa. Kemudian katanya aku dengar, kau telah berhasil mengalahkan genderwo bermata satu di tikungan randu alas, Sedayu? Agung Sedayu masih menundukan wajahnya. Sudah beberapa lama ia lupa pada genderwo itu. Dan tiba-tiba ia kini menjadi geli terhadap dirinya sendiri. Betapa ia takut kepada nama-nama yang belum pernah dikenal adanya. Genderwo bermata satu, macan putih dari lemah cengkar, namun ia lebih geli lagi kalau diingatnya, lututnya dua-duanya menjadi gemetar ketika tiba-tiba si danti marah kepadanya, pada saat ia sedang bercakap-cakap dengan Sekar Mirah. Sekar Mirah! Ya, Sekar Mirah tiba-tiba hatinya berteriak aku kehilangan setiap kesempatan bertemu dengan gadis itu, bukankah karena aku takut kepada si danti? Kini aku tidak takut lagi kepadanya. Dan aku tidak akan menghindari setiap pertemuan dengan gadis itu. Tetapi yang kemudian didengarnya adalah kata-kata pamannya untara, kedatanganmu aku harap akan membawa angin baru bagi kademangan ini. Dan malam nanti jangan kau harap kau akan dapat tidur. Betapapun letihnya, kau harus bercerita kepada kami di sini, dimanakah selama ini, dan apa yang telah terjadi dengan dirimu. Berhari-hari aku dan Agung Sedayu mencarimu, namun yang kami ketemukan adalah seorang bertopeng yang menyebut dirinya Kiai Gringsing. Betapapun dinginnya malam, namun untara itu pun merasa, bahwa keringatnya tidak juga menjadi kering. Ketika ia sampai di kademangan, maka pertama kali yang dilakukannya adalah mandi. Tetapi demikian ia selesai berpakaian, peluhnya telah mulai mengaliri tubuhnya kembali. Sedang di kepalanya selalu berputar-putar berbagai pertanyaan yang nanti pasti harus dijawabnya. Apakah yang akan dikatakan, seandainya seseorang bertanya kepadanya, kemanakah ia selama ini, dan apasajakah yang sudah dilakukannya? Tetapi akhirnya yang dicemaskannya itu pun terjadi. Ketika ia duduk di peringgitan bersama-sama dengan Widura, Agung Sedayu dan Kidemang Sangkal Putung, maka dari pintu berunculan para pemimpin Laskar Pajang yang berada di Sangkal Putung. Satu demi satu, tanpa dipersilakan. Mereka kemudian duduk melingkar di atas tikar anyaman di tengah-tengah peringgitan itu. Dipendapasi dan tiduduk di tempatnya sambil meniang bimang senjatanya yang masih terbaluturangka di kedua ujungnya, kemudian dengan rapinya senjatanya itu diselubunginya dengan kain putih. Keitka ia melihat beberapa orang masuk ke peringgitan, ia mencibirkan bibirnya. Buat apa mengerumuni anak yang sombong itu katanya dalam hati. Aku sangka untara itu setidak-tidaknya dapat menyamai kesaktian macan kepatian. Tetapi ternyata ia tidak lebih baik dari Widura sendiri. Dengan metu yang redup ia memandangi setiap orang yang berjalan di dekatnya. Bahkan kemudian dengan malasnya ia berbaring sambil menguap keras-keras. Seorang prajurit yang tidak jauh daripadanya berkata, Ah, Kakang Sidanti, kau mengejutkan aku. Huh sahut Sidanti kenapa kau tidak ikut masuk ke peringgitan saja? Hanya para pemimpin kelompok yang boleh masuk. Peringgitan itu terlalu sempit, jawab orang itu. Kenapa Kakang tidak ikut masuk dan mendengarkan cerita untara itu? Buat apa aku mendengarkan bualannya? Ternyata aku kecewa setelah aku menilai sendiri kekuatan orang yang bernama untara itu. Dahulu aku kagum apabila aku mendengar namanya. Sekarang ternyata aku sama sekali tidak mempunyai harapan apapun atas kehadirannya. Kalau macan kepatian itu datang kembali, maka nasib kita masih akan sama saja. Apalagi agaknya macan kepatian telah melihat kekuatan yang ada di sangkal putung. Ia sati tidak akan datang dengan kekuatan yang sama dengan pada saat ia datang dahulu. Prajurit itu tidak menjawab ia pun mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Sidanti. Ada juga rasa kecewa di dadanya setelah ia melihat untara dan Sidanti bertempur. Sedang hasilnya, keduanya tak dapat saling mengalahkan. Dengan demikian, maka apa yang diharapkan dari untara untuk melawan macan kepatian akan tidak terpenuhi. Apabila kelap macan kepatian itu datang beserta laskarnya yang lebih kuat, serta apabila macan kepatian berhasil mengumpulkan orang-orang ternama yang tersebar, maka keadaan sangkal putung pasti benar-benar ada dalam bahaya. Tetapi prajurit itu tidak bertanya apapun. Perlahan-lahan ia berjalan ke halaman dan duduk termenung di atas sebuah batu. Dilihatnya beberapa kawannya yang berada di regol halaman, tampak selalu berwaspada, sedang di muka gandok. Dilihatnya beberapa orang tidur mendengkur sambil memeluk pedang-pedang mereka. Tetapi sebentar kemudian prajurit itu pun menjadi mengantuk pula, sehingga dengan segannya ia pun berjalan ke gandok kuatan, dan merebahkan diri di samping kawan-kawannya. Tetapi ia tidak berhasil memejamkan matanya. Berkali-kali ia tersadar karena kegelisahannya. Di peringgitan, Untara terpaksa mendengarkan berbagai pertanyaan yang bertuwi-tubi menghujaninya. Beberapa pertanyaan dapat dijawabnya dengan mudah. Namun yang lain telah membingungkannya. Pelundingin mengalir di kening Untara ketika ia mendengar pamannya bertanya Untara, Aku telah sampai ke rumah Kitano Metir, sehari setelah kau hilang. Aku tidak dapat menemukan jejakmu dan Kitano Metir. Seseorang mengatakan bahwa kau telah diculik oleh gerombolan alap-palap jala tunda. Tetapi sekarang, tiba-tiba saja kau muncul dengan segar bugar. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di Dukuh Pak Won? Untara menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia berpikir, kemudian ia menjawab dia, Aku memang dalam kesulitan waktu itu. Tetapi seseorang telah menyelamatkan aku. Siapa bertanya Widura. Untara itu kemudian memandang berkeliling. Satu per satu, wajah-wajah yang penuh minat memperhatikannya itu ditatapnya. Kemudian dengan hati-hati ia menjawab Aku ditolong oleh seorang yang tak ku kenal, karena wajahnya ditutup oleh sebuah topeng. Kiai Gringsing selah Widura. Ya, Widura tertawa. Agung Sedayu pun tersenyum juga. Tetapi orang lain, yang belum pernah mengenal Kiai Gringsing menjadi terkejut karenanya. Tetapi mereka berdiam diri. Mereka menunggu pertanyaan-pertanyaan Widura selanjutnya. Tetapi yang berkata kemudian adalah Untara kenapa paman tertawa aku pernah bertemu dengan Kiai Gringsing. Lalu, aku pernah melihat jejak-jejak kuda dari kandang Kitanu Metir apa hubungannya dengan Kiai Gringsing. Kiai Gringsing menyangkal bahwa ia pernah datang ke rumah Kitanu Metir. Untara mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia pun tersenyum pula katanya Kiai Gringsing memang orang yang aneh. Karena itu biarlah untuk sementara aku tidak bercerita tentang orang itu. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memahami jawaban Untara. Kiai Gringsing pasti berpesan kepadanya untuk merahasiakan dirinya. Tetapi berkata Untara kemudian aku mengharap bahwa waktu itu tidak terlalu lama. Syukurlah kalau Kiai Gringsing sendiri datang kepada kita di sini dan bercerita tentang dirinya. Bukankah Kiai Gringsing hadir juga di lapangan siang tadi bertanya Widura. Ya sahut Untara aku melihat ciri-cirinya dilemparkan ke tengah-tengah harna ketika seseorang melemparkan ciri-cirinya yang lain yang agaknya Kitambakwadi. Widura mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya kau kenal juga ciri Kitambakwadi? Untara tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum. Beberapa orang lain yang mendengarkan cerita itu, sebagian besar sama sekali tidak tahu ujung pangkalnya karena itu mereka hanya berdiam diri mendengarkan. Suandaru yang kemudian duduk di belakang ayahnya pun sama sekali tidak mengerti apa saja yang sedang dipersoalkan. Tetapi pertemuan itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Beberapa orang menjadi sangat mengantuk dan Untara sendiri menjadi sangat lelah karena itu katanya aku minta maaf, karena aku sangat lelah, apakah aku boleh meninggalkan pertemuan ini? Widura tersenyum, jawabnya pertemuan tanpa kau tidak akan ada gunanya karena itu, biarlah pertemuan ini berakhir. Kita harus beristirahat, meskipun kita hampir sampai ke ujung malam. Sebentar lagi kita harus sudah bangun dan menunaikan kewajiban kita masing-masing. Peringgitan itu sesaat kemudian menjadi sepi. Untara tidak mau tidur di pembaringan Widura. Ia lebih senang tidur di atas sehelai tikar bersama adiknya. Ketika semuanya telah pergi, dan ketika Untara telah membaringkan dirinya di samping adiknya, maka katanya perlahan-lahan apakah yang kau kerjakan selama ini? Agung Sedayu menarik nafas. Jawabnya aku hampir mati kecemasan. Untara tersenyum. Katanya kalau tidak karena terpaksa oleh keadaan, aku kira kau masih saja suka merengek-rengek. Aku turut berbangga dengan keadaanmu sekarang. Mudah-mudahan penyakitmu tidak kambuh lagi setelah aku datang. Mudah-mudahan gumam Agung Sedayu. Dalam pada itu, terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Ia tiba-tiba saja memiliki perasaan yang asing tentang dirinya. Tentang dunia sekitarnya. Tiba-tiba tanpa disengaja ia merabah luka di pundaknya yang telah dibalut rapi. Luka itu tidak seberapa. Tetapi luka itu seakan-akan telah membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Apa yang telah dilakukannya di lapangan, ternyata mampu membangkitkan kebanggaan atas diri sendiri, sehingga karena itu, Agung Sedayu kini melihat kemampuan yang dimilikinya karena itulah maka kini ia percaya akan dirinya sendiri. Di hari berikutnya, hampir seluruh penduduk sangkal putung bercerita sesamanya tentang apa yang mereka saksikan di lapangan. Mereka menjadi kagum kepada Agung Sedayu, yang dalam ketangkasan memanah dapat melampaui si danti. Mereka menjadi kagum pula, bahwa sebelumnya Agung Sedayu sama sekali tidak berhasrat untuk ikut serta dalam perlombaan itu. Alangkah rendah hatinya anak muda itu beberapa orang di atara mereka memujinya. Namun ada pula yang menjadi semakin kagum kepada si danti, atau yang menjadi kecewa terhadap untara. Meskipun demikian, maka mereka menjadi agak tenang juga dengan kehadiran untara. Dengan demikian maka kekuatan di sangkal putung itu menjadi bertambah. Tetapi dalam pada itu, penduduk sangkal putung menjadi cemas ketika mereka melihat kesiagaan Laskar Pajang itu meningkat. Setiap hari mereka melihat, peronda-peronda berkuda hilir mudik di padukuhan mereka. Peronda-peronda berkuda yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain dalam lingkungan kademangan sangkal putung. Bahkan kesiap siagaan anak-anak muda sangkal putung pun meningkat pula gardu-gardu peronda yang dikhususkan bagi mereka pun selalu dipenuhi oleh anak-anak muda itu. Setiap saat mereka berlatih mempergunakan senjata. Sebab mereka merasa bahwa ilmu tata berkelahi yang ada pada mereka masih belum mencukupi dibandingkan dengan Laskar Pajang maupun Laskar Jipang. Namun tekat merekalah yang agaknya telah memperkuat ketahanan mereka menghadapi setiap keadaan. Sebenarnya lah Widura telah memberikan beberapa peringatan kepada Laskarnya bahwa kemungkinan macan kepatihan akan menyergap mereka setiap saat. Karena itulah maka setiap gardu peronda di ujung-ujung desa selalu diperlengkapi dengan alat-alat tanda bahaya yang sebaik-baiknya serta beberapa ekor kuda. Di halaman tademangam pun telah dikumpulkan beberapa ekor kuda yang cukup baik dari segenap penduduk sangkal putung. Setiap saat Laskar Pajang itu harus bergerak cepat ke tempat-tempat yang dianggap sangat berbahaya. Sedang pada hari itu pula Untara sedang mengagumi kera adiknya untuk meningkatkan ilmunya. Untara melihat beberapa lembar rontal yang telah dilukis oleh Agung Sedayu. Dengan pengetahuan yang jauh lebih luas, Untara berhasil memberikan beberapa petunjuk kepada adiknya mengenai lukisan-lukisannya. Beberapa unsur gerak ternyata menjadi lebih mantap dan lebih sempurna. Untara mencoba mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam lukisan adiknya. Nanti malam biarlah aku melihat ketangkasanmu berkata Untara kepada adiknya mudah-mudahan toh pati tidak menyergap kita hari ini. Sehari itu dilalui dengan berbagai ketegangan di hati anggota Laskar Pajang. Dan bahkan oleh segenap penduduk sangkal putung. Pagi-pagi mereka sudah pergi ke warung di ujung desa, Kemudian memasak agak lebih banyak dari biasanya. Apabila sewaktu-waktu datang keributan, Mereka sudah menyimpan makanan di rumahnya. Bahkan beberapa orang telah mempersiapkan barang-barang yang mereka anggap berharga. Ketika seorang perempuan sibuk membungkus barang-barangnya, Bertanyalah suaminya untuk apa barang-barang itu kau kumpulkan? Apakah kita tidak pergi mengungsi saja kakang kemana kita akan mengungsi? Ke kademangan-kademangan sebelah. Tak ada gunanya. Di kademangan ini ditempatkan sejumlah Laskar Pajang. Di kademangan-kademangan lain sama sekali tidak, selain hanya kadang-kadang saja dilewati oleh para peronda dari kademangan ini juga. Istrinya termenung sesaat. Namun kemudian jawabnya tetapi aku dengar, kademangan ini menjadi tujuan penyerbuan dari Laskar Jipang, sebab kademangan inilah yang dianggap menjadi sumber perbekalan. Sedang kademangan lain tidak. Sesudah kademangan ini, akan datang gilirannya kademangan-kademangan lain. Dan kita akan mengungsi dari satu kademangan ke lain kademangan. Istrinya tidak berkata-kata lagi. Meloncat dari satu tempat ke tempat lain dengan seluruh anak-anaknya adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tinggal di rumah pun hatinya selalu gelisah. Sehingga kemudian suaminya berkata yang sebaik-baiknya adalah mempertahankan kademangan ini bersama-sama dengan Laskar Pajang. Sampai berapa tahun Laskar Pajang itu akan tinggal di sini? Bukankah dengan demikian akibatnya akan hampir sama? Kenapa? Mereka makan beras kita yang kita pertahankan dari seragapan Laskar Jipang. Tidak seberapa. Mereka makan hanya sepenuh-penuh perut mereka. Sedang Laskar Jipang akan mengambil semuanya, bahkan dengan semua benda-benda berharga dari kademangan ini. Kembali istrinya berdiam diri. Ketika suaminya kemudian berkata lagi, hatinya berdebar-debar. Katanya Nyaid, sebaiknya kita pertahankan kademangan ini. Sebaiknya setiap laki-laki ikut serta. Tidak hanya anak-anak muda saja. Kau akan pergi juga? Ya jawab suaminya seperti Ranu dan Harda. Alangkah cemasnya istrinya mendengar kata-kata itu. Kenapa timbul perselisihan di pusat kerajaan, sehingga daerah-daerah yang jauh pun mengalami akibatnya? Peperangan benar-benar merupakan sesuatu yang mengerikan sekali. Yang memisahkan suami-suami dari istri-istri mereka, ayah dari anak-anak mereka, dan anak dari ibu-ibu mereka. Peperangan telah mematahkan cinta manusia. Cinta sesama. Tetapi laki-laki itu kemudian pergi juga ke banjar desa bersama dengan laki-laki yang lain. Mereka mengganti cangkul, bajak dan garu dengan pedang di genggaman tangannya. Demikianlah tidak saja anak-anak muda, kemudian orang-orang yang telah meningkat ke pertengahan abad pun ikut serta menyerahkan dirinya pada pengabdian bagi tanah kelahirannya, bagi kampung halamannya. Mereka menempatkan diri di bawah pengawasan langsung demang sangkal putung. Dan bagi mereka telah dibagikan tugas, untuk menjaga kademangan dan lumbung-lumbung desa pada saat-saat yang genting. Sedang anak-anak muda diperkenankan ikut dalam perlawanan langsung apabila musuh-musuh mereka benar-benar datang. Tetapi hari itu telah dilewati dengan aman. Laskar macan kepatian sama sekali tidak menampakkan diri. Tetapi tidak mustahil bahwa mereka akan menyergap di malam hari. Setan itu benar-benar mengganggu kademangan ini Gerut Widura ketika malam turun. Mereka barangkali kini sedang tidur dengan nyenyaknya, sedang kita harus selalu berjaga-jaga menunggu kedatangan mereka. Pada suatu ketika, kitalah yang mengambil prakarsa. Bukan mereka. Sebab dengan demikian, keadaan kita merekalah yang menentukan sahutuntara. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Seharusnya lah demikian. Apabila datang saatnya, Laskar pajanglah yang harus mencari sisa-sisa Laskar macan kepatian untuk dimusnahkan. Malam itu seperti yang biasa dilakukan oleh Widura, adalah pergi berkeliling gardu-gardu peronda. Kali ini Widura tidak hanya pergi berdua dengan Agung Sedayu, tetapi untara turut serta bersama mereka. Satu persatu Widura mengunjungi gardu-gardu besar, dan pusat-pusat penjagaan. Ternyata tak seorang pun dari anak buahnya yang mengabaikan segala perintahnya. Sebab sedikit kelengahan yang mereka lakukan, maka akibatnya dapat mengerikan sekali. Sehingga dengan dem dengan penuh kesadaran mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir dilakukan oleh Widura adalah pergi ke Gunung Gowo. Untara ingin melihat, bagaimanakah perkembangan adiknya selama ini karena itu, maka ketika mereka telah beristirahat sejenak, untara itu pun berkata Nah Agung Sedayu. Aku ingin melihat, apakah kau hanya sekedar pandai melukis di atas rontal-rontal itu, ataukah kau pandai juga melakukannya. Anak itu luar biasa berkata Widura kalau ia memiliki keteguhan hati, maka ia tak akan kalah dengan aku atau si Danti. Untara tersenyum. Katanya kepada adiknya hatimu sekecil hati kelinci. Namun agaknya sekarang kau telah menemukan harga dirimu, sehingga karena itu hatimu akan berkembang. Dengan demikian maka kau akan dapat menjadi seorang laki-laki yang tidak menggantungkan nasibmu kepada orang lain. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia ingin menunjukkan kepada kakaknya, apakah yang telah yang dimilikinya selama ini.